Ya kan, penyaliban Yesus itu kan fondasi iman Kristen, betul enggak? Iya lak, terus? Menurut kalian berdua, pada saat Yesus disalib, Yesus pakai celana dalam apa tidak? Gimana? Yesus itu pakai celana dalam apa tidak? Kenapa lari ke situ lagi? Loh? Apa hubungannya? Ini hubungan penyaliban. Beginilah, beginilah Ustadz Celebes, beginilah cara-cara berdebat. Saya itu, saya itu ngomong berdasarkan ayat. Saya itu ngomong berdasarkan ayat. Terima kasih Ustadz ya, Ustadz Celebes ya. Teman-teman ya semua ya. Eh, teman-teman ini. Baik, orang yang sama saya. Gimana ini? Ya Ustadz ya, saya ini pakai ayat loh. Enggak, 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 enggak berkelas loh. Kayak gitu cara-cara berkembang. Bukan tidak berkelas. Mau maju, enggak berkembang dia. Kok enggak berkembang sih? Kenapa mundur ke belakang? Kenapa mundur ke belakang? Saya kan tanya nih. Penyaliban Yesus itu adalah fondasi iman Kristen. Betul atau tidak? Terus, terus. Saya tanya, pada saat Yesus disalib, Yesus itu pakai jalanan dalam apa tidak? Menurutmu? Tidak pakai jalanan dalam. Hah? Iya, enggak pakai jalanan dalam. Ah, iyalah menurutmu lah itu berarti. Berarti kamu enggak bermoral. Bukan menurut saya, menurut Bible. Menurut Bible. Menurut Bible? Enggak, enggak bermoral kau di situ. Manusia itu. Boleh dibilang saya enggak bermoral? Bro, saya ingatkan kamu ya. Manusia bukan karena dia bisa makan, bisa berak. Bukan. Tetapi disebut manusia karena bermoral. Masya Allah. Juga bermoral di situ. Saya cuman ya, Ustadz ya. 11, 2, 3. Iya, itu juga. Iya. Saya mengenangin ayat lho. Gitu enak. Malah, malah kabur ah. Dibilang saya menghujat, saya baca ayat. Sorry, Bang Ali. Sorry, Bang Ali, aku debat tadi masalah. Udah, biarin aja. Biarin pusing sendiri, itu lho. Itu murid saya tadi, itu murid saya. Bagi, murid saya. Gak apa-apa. Orangnya baik kok dia itu. Iya, baik-baik. Aduh, kacau nih. Kan di situ juga dijelaskan ya. Bahwa, sesudah menyalipkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Ada yang membagi empat gitu ya. Terus di situ bukan, disambilnya Kitona lho. Coba aja baca original text-nya Kitona apa, coba. Coba R7, R7. Ayo, ayo, ngomong, ngomong kau. Ngomong kau. Tapi karena mereka gak ngerti original text-nya ya, kasihan juga sih. Dikasih kayak beginian. Tiga bener mereka ya. Untuk misi penegusan dosa mereka, mereka harus merelakan. Yesus itu telanjang di kayu salib. Telanjang pula, latu-latunya itu gimana? Kalau yang namanya telanjang, latu-latunya gimana kira-kira? Kelihatan apa enggak? Tapi oke lah, kita ikuti dia gak telanjang. Tapi kan gini ya, itu kan anak Maria ya, teman-teman ya. Itu anak Maria itu mengurus anaknya mulai dari kecil dia susui, dia rawat. Bayangkan perjuangan seorang ibu. Menyayangi anaknya namanya Esua Mesya ini. Terus sampai dewasa di umur 33 tahun, lebih dikit gitu. Ditangkap oleh penyelewengan pengkhianatan Yudas. Bayangkan ya, sedihnya nih. Ini sedih lho ya. Sedih dan tragis. Pas ditangkap itu, itu kepalanya dikebelih mahkota berduri lho. Digamparin lho, bro. Digamparin, diludahi. Di ejek-ejek, dialu-elukan begitu. Kemudian, anda lihat di foto-fotonya itu. Mereka seperti itu. Di dalam kisah webel anda. Minggul salib, disisakan pakaian dikit. Oke lah, gak usah ke kitona dulu. Pakaian dikit. Tidak pakai baju, keringetan. Dari bawah ke bukil Golgota itu, itu bukan daratan, bro. Tajakan. Lu pikir salib itu enteng. Salib itu vertikal dan horizontalnya itu, itu sangat berat. 30 kilo, kira-kira? Kurang lebih, yang jelas melebihi dari berat, berat badan yang mikul salib. Wih, sekitar 60-an berarti. Iya. Terus kedua itu kayunya juga kan, mestinya kayu impor dari mana lah itu. Tidak usah kita bahas. Kan tidak ada kayu juga di zaman itu. Apakah dia impor dari Indonesia, kayu jati, atau impor dari Kalimantan, kayu hitam? Kan bisa jadi kan gitu. Tapi kalau kayu-kayu di sana, ya bisa jadilah kayu apa. Yang itu berat sekali. Kita belum nanya juga siapa yang maku, siapa yang membuat, siapa yang membuat salib ini. Itu tidak dikisahkan. Sampai di atas, bro. Sangking capeknya itu. Baca datanya. Itu diganti oleh si Munki Reni dalam perjalanan. Saya capek dia. Kemudian, habis itu diambil lagi. Sampai di atas. Kagak ditanya. Kagak ada soal jawab. Langsung eksekusi. Apa yang terjadi? Langsung diikat. Dipaku. Kemudian, lampunya dieksekusi. Keluar. Coba Anda bayangkan. Sebagai manusia yang berakal. Apakah iman Anda mau berdiri seperti ini gitu. Di atas penyiksaan anak orang, anak kesayangan orang loh. Di atas penyiksaan anak kesayangan orang. Dia penyiksaan utusan Tuhan begitu. Sedangkan Tuhan. Yang Yesus pernah berdoa kepada Bapaknya itu. Tidak ada ajaran kayak gitu. Dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Artinya apa? Ini kejadian. Ini kejadian di atas daripada budaya Romawi. Memang harus ada darah manusia. Jadi saya himmau kepada teman Kristen. Berhentilah. Berhentilah berdiri di atas iman kekejian kayak beginian gitu loh. Ikutlah kami bahwa anaknya Maria ini. Itu diselamatkan oleh sang pencipta. Karena memang selalu dijaga. Oleh yang mengutus dia. Islam lah solusinya itu. Tapi kalau tetap ingin stay di sana ya mohon jujur juga. Ya maaf. Iman kami memang bersumber dari ajaran Romawi. Ya sudah. Sudah selesai. Atau iman Anda berdiri di atas pelanggaran perintah Tuhan. Ya sudah. Bagus. Kalau jujur. Jujur lebih bagus. Begitu. Itu sih solusinya. Tidak ada yang lain. Kecuali. Solusi yang terbaik. Adalah. Islam. R7 silahkan mengucapkan. Pokoknya mantap lah. Mantap. 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 Ya. Baiknya gini ya. Silahkan. 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 Sudah selesai. Sudah. Ada tambahan. Kalau. Ini. Tempat. Ini termas. Dalam. Ada rambu-rambu. Dari penyakitnya. Dari bawah. Bukan ya. Itu. Ada di. Matian. 16. 24. Sama. 16. 25. Itu. Dari. Rambu-rambu. Dia sendiri. Bukan dia yang salin. Coba R7. Pak kita buka. Atau kita buka sekarang. Apa itu bang? Ada ada. Maksudnya. Bagaimana? Buka itu Matius. 16. 24. Sama. 25. Bentar ya. Saya buka. Jadi. Saya sedikit saja ya. Sebelum saya turun. Jadi gini. Mereka itu ngebut. Ya. Yesus. Untuk disalibkan. Kan begitu. Ya. Karena apa? Untuk penebusan dosa. Yang konon katanya. Untuk penebusan dosa. Tapi kalau mereka. Mau sedikit saja berpikir. Tanpa Yesus disalibkan. Sudah bang? Sudah ya? Dosa sudah diampuni. Dengan apa? Dengan pembaptisan. Yohanes pembaptis. Dan itu. Ajarannya sampai hari ini. Dilakukan oleh Kristen. Tanpa ada pembaptisan. Tidak ada pengampunan dosa. Jadi lebih real. Yohanes pembaptis. Ya. Yang membawa ajaran pembaptisan. Untuk pengampunan dosa. Bukan dengan pembunuhan. Anak manusia. Begitu. Betul. Halo. Bapak dengan pembaptisan. Halo. Tadi di ayat berapa bang? Yohanes. Eh Matius. 16 ya. 16 ya. Ayat 24 dan 25. Matius 16 dan 25. Oke saya baca bang. Lalu Yesus berkata kepada muridmu. Murid-muridnya. Setiap orang yang memegang. Mengikut aku. Dia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya. Dan mengikut aku. Karena barang siapa menyelamatkan nyawanya. Ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya. Karena aku. Ia akan memperolehnya. Ya. Jelas ya. Bahwa itu bukan yang salib. Jadi sampelnya anak yang salib. Yang dibantah ke situ. Tetap dia gak mau. Biarin aja. Mau pindah ke baptis. Ini bang Andi. Iya gini bang Andi. Halo halo halo. Sebelum Yesus di salib. Itu ada pengampunan dosa gak? Bang Andi. Iya silahkan. Halo bu. Boleh bertanya. Halo halo halo. Halo. Boleh bertanya bu. Boleh tanya. Coba dibuka di Al-Quran. Coba dibuka Al-Quran Al-Isa. Kenapa lari ke Al-Quran nih kalau ngomong baptis. Ini untuk punya baptis lari ke Al-Quran. Wah. Enggak. Sekarang pertanyaannya menurutmu. Masa Allah. Masa Allah. Masa Allah. Menurutmu Yesus dengan Isa itu sama. Menurutmu. Bung. Menurutmu Yesus dengan Yesus sama. Bung. Dengar Bung. Bung. Bung kan percaya Allah itu ada. Masa Allah tipu. Apa. Cuma itu Bung. Dimana itu? Apa sih? Sampai biarin-biarin. Baca. Coba dimana. Kita. Kita baca ya Bung ya. Kita baca. Baca ya Bung ya. Baca ini Anissa ayat 142 ya kan. Sejungguhnya orang munafi itu hendak menipu Allah. Tetapi Allah lah yang menipu mereka. Masa Allah menipu mereka. Cuma Bung. Apabila mereka berdiri di atas sholat. Mereka lakukan dengan malas. Mereka bermasuk. Mereka bermasuk. Mereka bermasuk. Mereka bermasuk. Itu itu aja. Alah. Kecuali sedikit sekali. Cuma anak. Cuma anak. Alamah. Inal munafi. Cina. Astaga. Ya. Gimana? Jadi apa? Apa pertanyaanmu? Biarin. Biarin. Gini Bung. Biarin denger Bung ya. Masa Allah nih Bung maknya Bung. Enggak jelas Bung. Katanya Allah. Allah masuk kuasa. Masa Allah nih Bung maknya Bung. Cuma anak Bung. Ya udah. Udah. Orang-orang munafi. Kamu ini gak bertanya. Tapi kamu yang menjelaskan Al-Quran kepada kita. Enggak. Bertanya kok tapi dia jelasin sendiri. Gimana sih? Kata-kata mutir aja keluar. Cekik ya. Iya. Suruh baca aja gak bisa. Di sana kan bagaimana orang kafir itu mau menifu. Munafiq menifu Allah. Dan Allah membalas tipu daya mereka. Kenapa Allah maha kuasa kok? Masalah apa? Oke Bang Andi dan semuanya. Bang Al Ayubi, Bang Neplos, Bang Kiki, Bang R7, sama Bang Eik. Maaf ya. Aku turun ya. Dan untuk netizen yang di bawah. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Red Run. Turunin aja lah. Turunin lah. Turunin aja lah. Kenapa mbak? Sebentar. Aduh turun dia. R7 lu tau gak maksudnya Yesus di baptis. Dan tujuan Yesus di baptis. Dan tujuan Kristen di baptis. Tujuannya sama gak? R7. Tujuan Yesus di baptis. Dan tujuan Kristen di baptis. Tujuannya sama gak? Tujuannya sama. Beda. Beda. Mana sih? Kristen di baptis itu pengakuan bahwa Yesus itu Tuhan. Pengakuan dosa Yesus itu Tuhan. Sedangkan Yesus di baptis pengakuan dosa. Bahwa dia diresmikan menjadi praktisi judaisme dan rabi. Beda. Saya ulang ya. Yesus di baptis itu menurut tercatat nih. Itu pengakuan dosa. Atau mengklaim. Atau diresmikan dia sebagai guru dan rabi praktisi judaisme. Kalau Kristen di baptis. Pengakuan pengakuan dosa. Mengaku Yesus sebagai Tuhan. Beda. Kok sama sih? Beda bro. Beda itu. Bang. Siap-siap bang. Beda terus. Iya. Jangan bilang sama. Beda ya. Oke. R7 ini anak baik loh Pak Merwoto. Baik dia. Iya anak baik dia sebetulnya. Tinggal ini. Tinggal selengkah lagi dia. Jadi gini ya bro R7 ya. Saya tadi udah kasih data ya. Mudah-mudahan kamu bisa keluar daripada kemelut yang menggores akal sehatmu. Melukai akal sehatmu. Dengan doktrin yang bertubi-tubi. Keluarlah dari doktrin dulu. Kembalilah sebagai manusia yang sehat. Ristat dulu deh. Nol dulu. Kan kita sebagai umat manusia yang berakal sehat. Bahwa. Tidak mungkin sang pencipta itu. Membiarkan utusannya. Dipermalukan. Dieksekusi. Sedemikian rupa. Menyangitkan. Sangat pedih. Tidak mungkin. Dan tidak mungkin iman bisa berdiri ajaran seperti itu. Ajaran para nabi gak ada kayak gitu. Gitu loh. Kenapa perintah Tuhan gak boleh gituin orang. Tidak boleh gituin anak Maria. Dia gak punya salah. Perintah Tuhan begitu. Makanya solusinya Al-Qur'an. Tapi tradisi Yunani. Pagan Yunani dengan darah manusia kepada Dewa Molok. Ini yang masuk nih barang. Jadi kalau anda masih. Si Kristen R7. Iman anda berdiri di atas. Liturgi atau budaya Yahudi. Eh sorry. Budaya Romawi. Yang pagan itu. Karena bertentangan ini. Itu satu. Nah kalau ingin selamat. Ikuti kata Yesus. Orang bertanya. Guru angkatan mana? Yesus menjawab. Angkatan ini adalah tanda Yunus. Yesus yang ngomong nih. Ini aku beri tanda nih. Yunus itu. Tiga hari tiga malam di perut ikan. Begitu juga anak manusia. Tiga hari tiga malam di perut bumi. Itu pernyataan Yesus. Apa maksudnya? Saya ini gak mati. Karena Yunus itu. Tidak mati dalam perut ikan. Saya juga di dalam buah itu. Tidak mati. Gitu loh. Jadi janganlah. Iman berdiri di atas. Matiin anak orang. Dengan cara tragis. Janganlah. Yesus yang ngomong loh. Oke. Coba nih. R7. R7 buka. Kamu buka. Buka mic coba. Iya. R7. Kira-kira nih ya. Santainya nih ya. Kamu di lokasi penyaliban Yesus pada waktu itu. Kamu melihat dengan mata kepala kamu sendiri. Ya kan. Yesus itu dipukuli. Dicambuki. Berdarah-darah. Mikul salib. Ditelanjangi. Pakaiannya diambil. Terus jelana dalamnya juga diambil. Gitu kan. Kira-kira menurutmu itu manusiawi apa tidak? Tidak. Tidak manusiawi kan. Tidak manusiawi kan. Betul kan. Betul kan. Iya. Iya. Menurutmu. Apakah yang disebut Bapak oleh Yesus itu tega. Membiarkan. Yang katanya anaknya dibiarkan begitu. Dipermalukan seperti itu. Menurutmu. Iya dia menjalani perintah bang. Dia menjalani perintah. Kenapa? Dia menjalani perintah bang. Untuk tidak membalas. Dia tidak memaki saat dia dianiaya. Dia tidak berbicara apapun itu. Tidak. Tidak nyambung. Bang maksudnya itu. Jadi dia nunjukin dia. Gitu kemana nih. Iya. Jadi dia kasih tau nih. Gini nih. Yang Tuhan. Yang Allah mau tuh kayak gini. Saya nih kayak gini. Kayak Yesus gitu. Gitu. R7. Tuhan mau gak? Ada gak perintah Tuhan. Membunuh orang tidak bersalah? Ada gak? Tuhan gak mau itu. Kan tadi udah dijawab. Enggak. Membunuh orang tidak bersalah. Jadi Yesus membunuh gitu. Maksudnya Abang. Enggak. Atau Yesus yang dibunuh. Iya kan. Tapi emang Yesus mati kan menurut Anda. Iya kan. Saya bilang Yesus firmannya. Bukan saya bilang umat manusia yang ada disitu yang menyalihkan Yesus mereka firmannya. Enggak. Maksudnya tuh begini loh. Ya. Kalau Tuhan. Memerintahkan agar supaya tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Sementara di sisi yang lain. Ya. Tuhan membiarkan pembunuhan itu terjadi kepada orang yang tidak bersalah. Kepada anaknya pula gitu kan. Kepada utusannya pula. Berarti kan Tuhan nih disini kan berkontradiksi. Dengan perintahnya sendiri. Gimana menurutmu? Gini Bang. Gimana tuh? Jadi gini nih Bang. Yesus itu dia sebagai firman Bang. Makanya dia kasih tunjuk nih saya nih saya disiksa. Saya enggak memaki-maki kalian. Meskipun saya disiksa saya tetap bersyukur kepada saya punya Bapak. Enggak nyambung kau. Enggak nyambung gimana? R7 enggak nyambung. Jadi abang maunya bagaimana? Yesus maunya memaki-maki gitu. Itu baru namanya. Yesus menanggar. Maksud Tuhan yang Tuhan mau gitu. Aku kan. Aku kan tadi udah nanya nih samamu. Ya kan. Kira-kira kamu tega enggak melihat Yesus ditelanjangi, dipukuli, dicambuki. Ya kan. Mikul salib. Enggak ada Bang. Enggak ada yang tega. Enggak ada yang tega sedih Bang. Enggak tega kan. Enggak tega kan. Bisa lihat kan. Baik. Kamu aja enggak tega. Apalagi Tuhan yang maha pengasih. Lagi maha penyayang. Kira-kira tega enggak. Tuhan itu membiarkan putranya atau utusannya dibiarkan begitu. Dipukuli, ditelanjangi, di kayu salib tanpa sehelai benang pun. Itu kan Tuhan yang berperkara Bang. Bukan saya. Tuhan yang berperkara. Saat itu terjadi itu Tuhan yang berperkara. Tuhan melanggar firmannya sendiri gitu. Begini Bang. Kenapa kalau begitu, kalau contohnya nih. Dia enggak mau Yesus yang dilakukan seperti itu. Kenapa tidak dari nabi-nabi sebelumnya dia bikin begitu. Kenapa? Kenapa? Enggak. Maksud kamu Tuhan melanggar firmannya sendiri gitu. Tuhan melanggar firmannya sendiri gitu. Bukan Bang. Berisik Beno. Berisik. Sakit kuping. R7 juga kok. Tadi kan kamu udah ngakui tadi. Enggak boleh bunuh orang yang tidak bersalah. Iya Bang. Maksudnya gini. Berarti yang bunuh itu bukan Yesus Bang. Berarti yang dibunuh bukan Yesus. Maksudnya yang ngebunuh itu bukan Yesus yang ngebunuh-ngebunuh. Jadi Yesus itu dia kasih tunjuk dia inilah. Maksudnya saya ini sudah anak yang Tuhan kayak. Tuhan inginkan tuh kayak gini manusia yang Tuhan cari gitu. Berarti gak? Tuhan. Ada gak perintah Tuhan boleh bunuh orang yang tidak bersalah? Ada gak? Ada gak? Terus Yesus ada bunuh orang gitu. Yesus ada bunuh orang. Ini bukan Yesus pelakunya. Tapi Yesus ini adalah objeknya. Dengarkan dulu. Iya terus. Gini ya. Terus. Ada gak perintah Tuhan boleh bunuh orang tidak bersalah? Gak boleh Bang. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Gak boleh bunuh kan. Baik baik. Yesus bersalah gak? Enggak. Enggak. Boleh dibunuh gak? Mungkin hukumnya karena memang harus dibunuh ya dia dibunuh gitu. Berarti melanggar perintah Tuhan. Siapa yang melanggar? Atas pembunuhan Yesus lah. Iya maksudnya siapa yang melanggar? Dia pembunuhnya lah. Iya tuh berarti pembunuhnya bukan Yesusnya dong. Ya bukan Yesusnya. Yesus ini korban. Yesus korban. Iya. Oke. Jadi kematian Yesus ini adalah pelanggaran perintah Tuhan. Betul? Betul? Kenapa jadi pelanggaran? Tidak betul. Tidak betul. Saya ulang ya. Perintah Tuhan boleh gak membunuh orang tidak bersalah? Tidak boleh. Tidak boleh. Yesus bersalah gak? Ya Yesus tidak bersalah. Oke. Yang membunuh Yesus melanggar gak? Itu yang membunuh Yesusnya gak? Saya bilang itu Yesus firman. Jadi pembunuhan Yesus melanggar perintah Tuhan ya. Betul? Bagaimana? Yang membunuh Yesus melanggar perintah Tuhan ya. Iya yang membunuh Yesus bukan Yesusnya. Iya. Jadi Yesus sebagai petunjuknya. Ini gak ngomongin Yesus. Yang tidak membalas dan segala macam. Yesus korban. Tahu-tahu bukan? Tahu-tahu. Jadi pembunuhan Yesus di tiang salib. Pembunuhan Yesus di tiang salib adalah melanggar perintah Tuhan. Betul? Betul? Mana? Pembunuhan Yesus di tiang salib melanggar perintah Tuhan. Betul? Pembunuhan yang terjadi kepada Yesus di tiang salib adalah pelanggaran gitu. Iya. Iya pelanggaran buat siapa? Yang melakukannya. Iya yang melakukannya bukan Yesusnya kan? Iya Yesus semua gak bisa apa-apa. Iya oke. Kamu ini bahasa Indonesia yang gak nyamuk dari tadi ya? Iya. Tidak berarti deal atau bukan Yesusnya kan? Iya. Kan tadi saya bilang firmannya. Iya oke deal deal. Udah selesai berarti sudah saya jawab itu. Jadi yang membunuh. Jadi yang membunuh Yesus di tiang salib. Melanggar perintah Tuhan. Gitu ya. Iya. Oke. Jadi atas jasa. Atas jasa pelanggar pembunuhan Yesus ini. Itulah yang kau imani. Betul? Siapa? Siapa? Siapa yang saya imani? Eh? Atas kejadian inilah kau imani tuh. Kematian Yesus. Terus? Jadi imanmu itu berdiri di atas. Ya. Jasa orang yang melanggar perintah Tuhan. Betul? Tidak saya. Ketik Yesus aja bang. Yang Yesus kira-kira mati gak kalau gak ada yang bunuh dia? Yesus mati gak tidak kalau ada yang bunuh dia gitu maksudnya. Kalau tidak ada tentara Romawi Yesus mati gak? Kalau gak ada tentara Romawi Yesus mati gak? Enggak kayaknya. Enggak kayaknya. Berarti pelakunya ini berjasa. Betul? Berjasa atau tidak? Pelakunya? Iya. Maksudnya ini pelaku apa nih? Pelaku yang bunuh atau? Ya pelaku yang bunuh. Kamu ini kok bahas Indonesia yang ngapung ya? Ya kalau pelaku yang bunuh berarti dia gak berjasa. Loh? Loh? Kalau gak ada tentara Romawi kamu gak punya Tuhan loh? Terus? Jadi abang percaya yang mana ini? Ya saya justru gak usah saya tanya kamu. Percaya Yesus yang disalib atau Yesus yang gak disalib? Ini gak ngomongin Yesusnya. Kita ngomongin pelakunya dulu. Ya pelakunya? Pelakunya ini berjasa gak? Enggak. Kalau gak ada pelaku Yesus mati gak? Tadi abang tanya dia punya jasa atau tidak? Jadi maksudnya apa gitu? Maksudnya apa abang mutar-mutar aja dari tadi ini? Pelakunya ini ya tentara Romawi. Oke? Ada misalkan sepertanyaan lebih bagus kah? Justru ini sederhana. Nanti sulit kamu gak jawab nanti. Gitu loh R7. Jadi kalau gak ada tentara Romawi Yang bunuh Tuhanmu Kamu gak punya Tuhan Dan dosamu tidak bisa dihapuskan. Jadi Tadi kamu mengklaimnya kita itu mengikuti Orang yang Tidak menuruti hukum Taurat kah? Gimana kah? Kamu setuju gak? Kamu setuju gak? Saya gak setuju, saya ikut Yesus. Ya. Kamu setuju gak tentara Romawi bunuh Yesus? Setuju atau tidak? Terjadi ya. Pasti setuju aja. Udah terjadi. Baik. Setuju ya. Pembunuh Yesus ini melanggar perintah Tuhan atau tidak? Melanggar banget. Melanggar. Oke. Artinya Kamu menyetujui orang yang melanggar perintah Tuhan. Betul? Saya ikuti peraturannya. Maksudnya tadi abang tanya kan. Kira-kira setuju gak? Karena dia sudah mati gitu. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Terlalu putar. Bro. Kamu setuju gak Yesus mati di tiang salib? Setuju. Kamu setuju gak tentara Romawi? Sebagai eksekusi? Setuju. Kamu setuju gak? Kalau tentara Romawi melanggar perintah Tuhan? Setuju. Kamu setuju gak? Kalau imanmu berdiri di atas jasa pelanggar perintah Tuhan? Setuju. Gitu dong. Enggak, 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 setuju. Enggak, enggak, setuju, enggak, setuju. Oke. Saya ikuti Yesus. Saya bukan pengikut yang pembunuhnya. Sorry ya. Saya gak nanya kau ikuti pembunuh. Enggak, enggak nanya itu. Enggak, kamu menjepak saya ke situ. Suruh, sorry. Terima kasih. Saya tidak bodoh. Enggak, 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 enggak. Enggak, 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 enggak. Yang bunuh, yang bunuh Yesus melanggar enggak? Ya ampun, ubah topik aja dari tadi. Tinggal ditanya itu aja terus. Kamu setuju gak Yesus mati di tiang salib? Sudah, ganti topik aja. Saya males jawab. Oh, yaudah. Kesian juga R7 ini. Jadi itu aja ya, bro. Jadi itu enggak ada pembunuhan itu. Suka kamu yang terlalu banyak putar, kasih. Yang kesian. Bro, R7 itu Yesus gak dibuduh loh ya. Kan Yesus yang ngomong. Tanda Yunus. Gitu ya. Tanda Yunus, Matius, 6-4, 4-5 hari. Ganti yang lain. Ganti pemain, kasihan. Ini panas sepalanya R7 ini. Ganti yang lain saja nih. Tapi tadi saya akui R7 tadi itu. Dia udah akui itu. Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu utusan Tuhan. Dia akui tadi itu. Iya, kah? Iya. Iya, kah? R7? Betul, Pak? Iya, Bang. Yesus bukan Tuhan? Yesus bukan Tuhan? Iya, dia tidak. Dia tidak minta disembah, Bang. Dia itu adalah contoh. Contoh yang harus menjadi kita ikuti teladan. Berbeda lagi nih, Bang Andi ini. Gimana Pak Marwoto nih? Ini murid saya ini. Dia sudah keluar dari doktrin. Yesus itu bukan Tuhan. Yang Tuhan adalah Bapak. Oh, yang Tuhan adalah Bapak gitu? Betul. Iya. Pada hakikatnya satu. Itu aja. Oke, oke, oke. Gimana nih, kalau aku izin bertanya seputar aku dan Bapak adalah satu, boleh nggak? Mana? Aku dan Bapak adalah satu, boleh nggak? Boleh. Boleh ya? Kamu teritunggal, ya? Iya, benar. Teritunggal. Oke. Iman teritunggal itu Bapak bukan Yesus. Yesus bukan roh kudus. Roh kudus bukan Bapak. Betul? Iya, Bang. Pada hakikatnya adalah satu. Iya, tapi satu hakikat. Nah, kalau mereka bertiga, saya sebut mereka saja lah ya, mereka bertiga, itu satu hakikat. Menurut R7 ini terpisah atau menyatu? Menyatu, Bang. Menyatu. Menyatu, baik. Baik, baik. Yesus dan Bapak menyatu ya? Ya. Ya. Pertanyaan saya begini, R7. Pada saat Yesus dikandung, apakah Bapak juga ikut dikandung? Tidak, Bang. Tidak. 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 Tidak dikandung ya? Iya, tidak. Artinya tidak menyatu. Kalau begitu. Kamu bilang tadi menyatu. Belum lagi netek. Sekarang bilang tidak. Gimana sih kamu? Gini, Bang. Pada hakikatnya dia adalah satu. Dia sebagai anak. Yang Tuhan utus. Yang alat utus, gitu. Iya, kalau hakikatnya satu, berarti kan tidak terpisah, Toh. Menyatu, Toh. Iya. Dia punya kuasa, gitu. Pak. Dia memberikan Yesus kuasa. Saya paham. Kuasa untuk dunia ini. Untuk dunia ini. Saya paham, Bapak memberikan Yesus kuasa, gitu kan. Memberikan, memberikan Yesus mu'jizah. Berarti Bapak harus turun dari tatrahnya. Itu tidak harus. Kalau Tuhan, kalau alat Bapak turun ke tatahnya, berarti ke kiamat, Bang. Kiamat. Sudah, habis. Sudah. Jangan kiamat dulu lah. Jangan buru-buru kiamat. Iya. Maksudnya karena itu saya bilang. Dia utus anaknya. Kalau alat Bapak yang turun langsung kiamat ini, Bang. Iya, iya, iya. Iya, oke. Berkaitan dengan aku dan Bapak adalah satu. Itu yang satu apanya? Pada hakikatnya adalah satu, Bang. Jadi Tuhan, Yesus, dia mau tutup mata aja. Dia itu tidak kayak kita. Jadi Yesus tutup mata aja. Dia sudah ketemu Bapak. Dia sudah bisa berbicara. Dia punya Bapak, gitu. Saya ulang, ya. Saya ulang. Yang dimaksud satu hakikat itu seperti apa sih pemahamanmu? Coba jabarkan kepada saya. Terangkan kepada saya. Katanya satu hakikat. Satu hakikat itu maksudnya kayak gimana sih? Iya, tiga adalah satu. Maksudnya kayak Bapak, anak, dan roh kudus. Mereka adalah satu. Iya, tahu. Satu koneksi, satu koneksi, satu koneksi, satu koneksi. Satu, satu koneksi. Tanya lagi nih. Bapak dan Yesus terpisah atau tidak terpisah? Terpisah, terpisah. Oh, terpisah. Iya. Berarti bukan satu kalau terpisah. Gini, Bang. Sisi dalam arti terpisah lah. Yesus turun ke dunia. Iya, berarti kan tidak, tidak, Tidak satu lagi kalau terpisah. Ada tiga berarti. Maksudnya dia turun ke dunia ini sebagai apa? Sekarang saya mau tanya, Bang, dulu coba. Sekarang saya balik mau bertanya. Kira-kira Yesus turun ke dunia sebagai apa? Sebagai manusia. Betul. Tujuannya apa? Tujuannya, tujuannya, tujuannya. Tujuannya adalah untuk menyampaikan firman. Firman apa yang disampaikan, Bang? Firman yang diterima oleh Bapaknya. Eh, yang diterima dari Bapaknya. Ya, Bang, mungkin ada contoh yang bisa, Bang, berikan. Segala firman yang kau berikan kepada aku telah ku sampaikan kepada mereka, kata Yesus. Yohanes, pasal 17, nomor 8. Silahkan baca sendiri, kau. Oke. Yohanes, 17, nomor 8. Coba dibaca. Baik, ya. Santailah yang dibawa. Ini kok banyak yang ini. Pak Tomarwoto, kok banyak yang ini dibawa? Udah dibaca belum? Ini 17, ya? Hmm. Nomor 8. Nomor 8, ayah. Nomor 8. Saya baca, ya? Baca, baca. Baca, baca. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada aku telah ku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Apa pemahamanmu di ayat itu? Coba terangkan. Dia turun sebagai firman, Bang. Jadi dia itu contoh manusia. Tuhan mau, yang Allah mau. Baru saja dibaca, kau udah kabur. Yohanes berapa, Kak? Maaf, berapa? Yohanes 17. Kaburnya di mana, Bang? Coba, Bang. Bisa jelaskan, saya punya kaburnya di mana, Coba. Segala firman yang engkau sampaikan kepada aku, telah ku sampaikan kepada mereka. Artinya, Yesus ini menerima firman, sekaligus menyampai firman. Nomor 8, nomor 8. Nomor 17, nomor 8. Nomor 7. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada aku, telah ku sampaikan kepada mereka, dan mereka yang telah mengilmanya. Maka, tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana itu? Maksudnya apa itu? Jadi gini, Bang. Pemahaman, pemahaman dari saya pribadi, ya. Ya. Lanjut, lanjut. Yesus adalah anak Allah. Nah, Allah sendiri itu punya nama. Dan nama Allah itu, dalam bahasa Ibrani itu Yahweh. Kenapa lari ke sana penjelasannya? Kenapa lari ke sini? Iya, usulnya biar... Iya. Aduh. Dengar dulu. Dengar dulu, baru bisa dikalahkan. Coba-coba, dibaca sekali lagi. Dibaca sekali lagi. Mbak pahami. Lalu, terangkan kepada kita. Coba-coba. Oke, siap, siap. Bagaimana 17-8 ya? Sebab, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menirimannya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari padamu, dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Nah, gimana tuh? Coba. Coba. Ya, di sini kan yang tertuju, aku telah datang daripadamu. Nah, di sini yang aku telah datang itu, yang dimaksudkan adalah Yesus. Yang mengutusnya itu adalah Bapaknya. Bapaknya adalah Allah. Dan Allah itu sendiri punya nama. Mbak, gini Mbak, Mbak. Di sini yang menerima firman siapa? Yang di sini yang menerima firman adalah kita sendiri, umatnya. Buset, lu gak ada di situ. Ada salah, Mbak. Aduh. Yang menerima firman itu sendiri yaitu Yesus. Yesus. Kita sendiri yang mengutuskan. Entah dulu, Mbak. Ini datanya yang melibatkan Anda dulu. Jadi di sini yang menerima firman, Yesus. Yang menyampingkan firman siapa? Ya, yang memberikan firman kepada Yesus. Yang menerima firman siapa? Yang menerima firman itu Yesus sendiri dari Bapaknya. Baik. Menerima firman dari mana? Dari Bapaknya. Dari Bapak. Oke, stop. Maaf, kakak. Dia bukan menerima firman. Yesus itu firman sendiri. Stip dulu. Stip dulu. Stip dulu. Jangan diganggu. Jadi... Ibu ini berkata, sesuai data ya. Di sini yang menerima firman, Yesus. Yesus menerima firman dari Bapak. Yang menyampaikan firman siapa, Bu? Yang menyampaikan firman itu sendiri. Yesus. Baik. Terus di ujung katanya, Yesus sebagai apa? Di ujung katanya, Yesus. U. Engkau. Engkau lah yang telah. Mengutus aku. Bapaknya yang mengutus. Oke. Jadi Yesus di sini utusan atau bukan? Utusan Bapak. Utusan Bapak. Pinter. Udah, selesai. Pinter. Udah. Gitu dong kalau diskusi. Kata-katanya yang dibahas. Jangan pindah. Mbak T. Pinter nih. Gak kayak R7. Nah, itu R7. Contoh apa itu? Mbak ini pinter nih. Nangkap dia. Ya. Jujur, Yesus. Salut, Mbak. Saya salut, Mbak. Hormat. Nah, itu dia. Kau gak sampai-sampai, Mbak. Ini pinter. Saya acungkan jempol nih, Bapak. Siap, Bapak. Pinter. Hormat. Bapak menyampaikan firman kepada Yesus. Yesus menerima firman dari Bapaknya. Lalu kemudian Yesus menampaikan firman kepada umatnya. Dan di akhir ayat itu, Yesus mengaku sebagai utusan Bapak. Artinya, Yesus. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Tadi R7 mengatakan Yesus itu firman. Jadi kalau Yesus itu firman, firman menerima firman. Dan firman menyampaikan firman. Gimana sih, Loh? Iya. Betul, Loh. Jadi firman menerima firman. Bapak, Yesus menyembah. Yesus disembah, saya bilang. Coba firman menerima firman, gitu. Ini bukan masalah penyembahan. Jangan lari-lari. Yesus itu pada intinya dia adalah firman, Bang. Dia turun, dia kasih tunjuk. Saya ini sudah manusia yang ala cari. Jadi anaknya Maria firman. Iya. Jadi Bunda Maria menyusui firman. Iya, benar. Jadi Bunda Maria menyusui firman. Iya, benar. Buset firman disusui. Gimana sih dikanya? Bukan masalah disusuinya. Yang kamu cari apa? Intinya apa yang dia berbuat. Ah, kau. Kau nggak konsisten kau. Kalah sama mbak yang ini kau. Kalah pintar jauh kau. Ah, masa belajar sama Pak Marwoto 4 bulan belum ada perkembangan. Iya, Bormat. Bormat, Bormat. Bormat, Bormat. Bormat, Bormat. Pak Marwoto. Pak Marwoto. Ini saya, ini guru pas Indonesia. Udah 4 bulan ikut Pak Marwoto kok. Iya. Nggak naik-naik. Gimana muridmu satu nih? Coba saya tanya mbak nih. Mbak juga teritunggal toh. Ini mbak ini namanya siapa ya? Tidak bernama loh. Nggak tahu. Nggak ada namanya. Saya Kristen Protestan. Oh, nama siapa? Nama-nama mbak. Nama banggilan. Nama saya Sonia. Oh, Sonia. Masya Allah. Namanya bagus ya. Sonia. Ku sebut nama. Eh jangan. Kena kopi, Rai. Kena kopi, Rai. Mbak Sonia. Mbak Sonia ya? Nggak ah. Mbak Sonia. Lanjut Mbak Sonia. Ya, Protestan ya? Iya, Protestan. Teritunggal ya? Imannya Teritunggal ya? Iya. Saya tanya gini nih, Mbak. Yang dasar-dasar saja. Yang gampang saja ya. Kalau di Iman Teritunggal itu kan Bapak bukan Yesus. Yesus bukan roh kudus. Roh kudus bukan Bapak. Tapi ketiganya adalah satu. Betul? Iya. Betul. Nah. Kalau ketiganya adalah satu. Berarti kan satu hakikat. Betul? Iya. Baik. Kalau satu hakikat terpisah, apa menyatu, Mbak? Maaf, menyatu. Tidak terpisah. Menyatu, baik. Berarti Bapak adalah Yesus, Yesus adalah Bapak. Begitu ya? Begitu. Betul, Mbak. Yesus bukan Allah. Yesus itu anak Allah. Iya. Menyatu atau terpisah? Menyatu. Karena dia adalah anak Allah. Baik. Barang siapa melihat Yesus, berarti telah melihat Bapak. Betul? Iya. Iya, benar. Baik. Pertanyaan saya begini, Mbak. Iya. Pada saat Yesus dikandung, apakah Bapaknya Yesus itu juga ikut dikandung, Mbak? Oh, tidak. Tidak. Berarti misah. Berarti berpisah. Terpisah berarti. Tidak menyatu. Bapaknya itu kan, kita tidak bisa melihat Bapaknya. Bapaknya kan roh kudus. Tidak bisa dilihat. Dia itu roh. Roh kudus lain lagi. Tidak. Tidak. Lain, Mbak. Gini, gini, gini. Saya ulang nih. Bapak, bukan Yesus. Yesus bukan roh kudus. Roh kudus bukan Bapak. Itu tritunggal. Tiga pribadi. Satu hakikat. Gitu loh. Iya, iya. Betul kan? Kalau satu hakikat. Berarti kan tidak terpisah. Betul nggak? Kan tidak terpisah menyatu, toh. Mereka menyatu, nggak terpisah. Iya, kan ada ayatnya. Aku dan Bapak adalah satu. Yohanes 10, nomor 30. Coba Mbak baca ayatnya di situ. Yohanes 10, nomor 30, Mbak. Nomor 30. 30. Terus yang tadi, Bang Ali, melihat Bapak, melihat aku. Aku dan Bapak adalah satu. Nah, itu dia kan? Aku dan Bapak adalah satu. Berarti? Iya. Yesus adalah Bapak. Bapak adalah Yesus. Betul? Tapi, kalau itu menurut Abang ya. Kalau menurut saya, pribadi Yesus ada. Yesus sama Bapaknya itu berbeda. Berbeda. Terpisah? Berbeda, udah. Iya. Udah, dijawab berbeda. Kalau iman-iman Mbaknya ini seperti ini, iya kan? Iya. Kita kembali ke Yohanes tadi, Mbak. Yohanes 17, nomor 8. Mbak kan sudah bilang terpisah. Yesus bukan Bapak. Bapak bukan Yesus. Betul? Kita kembali ke Yohanes 17, nomor 8. Coba dibaca di situ. Segala firman yang telah aku terima, segala firman yang kau sampaikan kepada aku, telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka menerimanya. Bla-bla-bla terus segitu. Yang tadi ya? Iya. Nomor 8. Iya. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepada aku, telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka yang telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah menyutus aku. Oke. Saya ini ya. Saya perjelas ya. Iya. Mbak tadi bilang, Bapak bukan Yesus. Yesus bukan Bapak. Bapak dengan Yesus terpisah. Yesus dengan Bapak terpisah. Di situ, yang menerima firman adalah Yesus. Kalau ada yang menerima firman, berarti ada yang berfirman. Betul? Iya. Yang berfirman adalah Bapak, berfirman kepada Yesus, lalu Yesus menyampaikan firman yang diterimanya dari Bapak, lalu disampaikan kepada murid-muridnya. Betul? Iya. Betul. Baik. Dan di akhir ayat, Yesus mengatakan bahwa Yesus adalah utusan Bapak. Berarti posisi Yesus, Tuhan, apa utusan Tuhan, menurut Mbak? Tuhan. Hah? Tuhan, Tuhan. Aduh, dia utusan. Nanti udah lurus ini. Dia utusan Allah. Dia utusan Allah. Iya, utusan Tuhan kan? Iya. Nah, kalau utusan Tuhan, Tuhan apa bukan? Allah bukan Tuhan. Aduh. Kan Allah, dia mengutus Yesus. Yesus itu bukan Allah, karena Yesus itu anak Allah. Tadi udah lurus lho, Mbak. Pusing aja lupa Indonesia ini. Tadi kan udah lurus. Bapak bukan Yesus. Yesus bukan Bapak. Bapak yang berfirman. Yesus yang mendengarkan firman. Lalu kemudian Yesus yang menyampaikan firman kepada murid-muridnya. Dan di akhir ayat, Yesus mengaku telah diutus oleh Bapak. Ya, betul. Betul? Ya, betul sekali. Udah, udah betul. Betul? Ya, ya, betul. Betul. Baik. Pertanyaan terakhir nih. Yesus Tuhan atau utusan Tuhan? Yesus itu utusan Tuhan. Pinter. Nah, kalau utusan Tuhan berarti bukan Tuhan. Gak kedengaran suara Abang Al-Hudu. Kalau utusan Tuhan, bukan Tuhan. Betul ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Di-iyahin. Nah. Alhamdulillahirrohbilalamin. Semoga Allah menjama hatinya Mbak ini ya, Mbak Sonia dipilah, dipilih, dan dipulihkan di dalam nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sudah mengakui Yesus bukan Tuhan. Betul? Ya. Betul. Betul. di Johannes 13. Betul, Mbak. Udah, sebentar dulu Pak Kamar. Jangan. Biar clear dulu. Mbak Sonia. Mbak, Mbak. Mbak Sonia, monitor. Ya, ya. Baik. Ini ya, masukan, masukan dari kita, dari saudara-saudaranya Mbak ini, baca lah Bible baik-baik. Baca tuh semua Bible tuh, dalami satu persatu, ayat per ayat. Begitu, Mbak. Oke, Mbak. Terus gini ya, Mbak. Oke, lanjut, Pak Marwoto. Tadi sederhana Mbak Sonia gini, Yesus dan Bapak kan beda tuh, Mbak ya. Mbak Sonia. Ya, halo-halo. Ya, Yesus dan Bapak beda tuh. Ini pertanyaan dari, apa, abang berdua ini kayaknya menjebak. Pertanyaannya ini, menurut saya dari tadi itu. Kok menjebak? Ini fakta loh. Enggak. Eh, dari bahasa. Enggak ini, tulisannya di Bible begitu. Yesus dan Bapak beda. Karena apa, data yang kita pakai, ada yang memberi firman, ada yang menerima firman, dan, ada yang menyampaikan firman. Yang menyampaikan firman ini, adalah utusan Bapak. Gitu. Yesus menerima firman dari Bapak. kemudian Yesus menyampaikan firman, dan penyampaikan firman ini, adalah utusan Bapak. Dia bukan Bapak, dan dia bukan Tuhan. Betul? Jelas loh Mbak. Jangan dipersulit. Bukan dipersulit. Terus diapain? Ya, diperjelasin saja. Karena, Yesus itu, Adalah? Adalah anak Allah. Yesus adalah siapa? Anak Allah. Oke. Yesus itu, anak Allah. Anak, anak disini pengertiannya apa Mbak? Anak disini pengertiannya apa? Anak pengertiannya. Anak itu yang dikandung dari Rahimaria, yang dibentuk oleh roh kudus. Terus, yang mengamili, yang mengamili. Berarti lo pikir ada Tuhan yang mengamili Maria gitu? Bukan. Dengar ya, Yesus itu, sama Allah, sebelum menjadikan bumi, bumi itu kan masih pesong. Yesus sama Allah itu, roh mereka berdua itu masih di surga. Oh, berdua. Iya. Jadi mereka berdua dulu ini, mereka berdua dulu ini, jadi mereka dulu berdua ini Tuhan. Jadi ada dua Tuhan dulu ya? Bukan dua Tuhan. Katanya berdua. Iya, berdua itu anak dan Allah, Bapaknya. Bapak dan anak. Kalau Bapak dan anak, siapa yang Tuhan? Iya, Tuhan itu yang anaknya Allah. Allah itu yang Bapaknya. yang disembah yang mana? Bapak atau anak? Ya, dua-duanya lah. Karena kalau dari Yesus, segala ucapan kita, ya dihantarkan oleh Bapaknya. Oke. Contoh. Tuhan Ibu, Tuhan Ibu, soalnya ada berapa? Ya? Tuhan Ibu, soalnya ada berapa? Satu lah. Siapa itu? Yang satu? Ya, Maria. Maria. Tidak, kok Maria Tuhan Ibu? Tuhan Ibu, Tuhan Ibu, soalnya nih, Tuhan Ibu ada berapa? Maksudnya? Tuhan Ibu berapa? Tuhan Ibu ya satu. Satu, namanya siapa? Omak saya. Iya, Tuhan Anda. Tuhan Anda siapa namanya? Yesus. Terus Bapaknya Yesus, bukan Tuhan? Allah. Jadi beda Allah, beda Tuhan? Ya, Allah itu, Bapak dari Tuhan. Oh, Bapak dari Tuhan. Jadi Tuhan, Tuhan, jadi Tuhan Anda punya Bapak? Iya, Pak. Oke. Yang mana yang Tuhan sebenarnya? Tuhan yang asli? Kayaknya ini ada Tuhan senior, ada Tuhan junior nih. Gimana ini? Kok ada dua Tuhan? Bukan dua Tuhan. Gini aja, Bu, yang menurut Ibu yang ciptakan alam semesta siapa? Allah, Bapaknya. Bapak, bukan Yesus ya? iya. Yang menciptakan alam dan bumi itu Allahnya. Yang membantu menciptakan bumi dan langit itu. Hah? Apa? Yang menciptakan alam dan bumi? Yang membantu Allah menciptakan. Oh. Iya, Allah. Bapaknya Tuhan. Bapaknya Yesus, menciptakan alam semesta dibantu oleh Yesus, gitu ya? Iya. Iya. Iya, iya, iya. Jadi Bapak menciptakan alam semesta, Yesus yang bantu dia, gitu? Iya. Iya. Apa fungsinya Yesus itu? Fungsi bantuannya apa? Seperti apa? Fungsi Yesus. Iya. Membantu Bapaknya. Iya. Menciptakan pengetahuan dan bumi. Dia yang kerja. Bapak tinggal ngomong, Yesus yang... Bapak ngomong, Yesus yang kerja, gitu? Iya. Contohnya Bapak. Bapak punya anak. Bapak ngomong, dia nurut nggak? Oh, begitu. Iya, jadi contoh ya, saya punya anak. Nah, tolong cuci mobil. Gitu ya? Iya. Jadi Yesus yang cuci mobil, saya hanya menunggu selesai, begitu ya. Oke, jadi... Ibaratnya jangan pakai, Yesus, salah dong, Kakak. Lah, kan Bapak suruh anak. Bapak nama itu? Saya namanya Marwoto. Saya nak, contoh kan? Bapak nama Bapak salah. Bukan. Contoh, jangan pakai nilis, ini situan, jangan besar lalu. Jadi Bapak di surga, perintah, Yesus, siap, bikin alam semesta, Yesus kerjain, gitu ya? Iya, dibantu. Dibantu, apa yang nyuruh? Dibantu Bapaknya, dari tadi saya bilang, dibantu, bukan di suruh. Berarti kerjasama. 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 Gitu ya? Iya. Waktu menciptakan manusia, kerjasama juga? Iya lah. Nah, waktu menciptakan Maria, kerjasama juga? Namanya, dia menciptakan segala sesuatu. Jadi, dia punya kuasa, dia menciptakan, pas saja bisa. Iya, jadi Yesus, sama Bapaknya, kerjasama, menciptakan Bunda Maria, begitu? Iya lah. Oke. Sekarang saya tanya. Sebentar, sebentar. Bapak ini punya Allah enggak? Saya bertuhan, Bu. Sembahan saya, Allah SWT. Iya, kenapa? Nah, dia menciptakan, dia yang menciptakan Bapak enggak? Enggak. Allah tidak menciptakan Allah lagi, dia menciptakan alam semesta. Terus, Bapak ini hidupnya dari mana? Dia hidup dengan sendiri, tidak butuh bantuan siapapun. Nah, dia tidak butuh bantuan, kenapa kalian ada? Karena kehendak Allah. Nah, itu dia sama juga, kayak Allah kami. Oke. Terus, Bunda Maria ada kehendak siapa? Bunda Maria ada, karena kehendak Allah sendiri. Dia yang mengandung Yesus. Bukan kehendak Yesus? Kehendak Bapaknya. Oke. Jadi, Yesus ini adalah kehendak Bapak? iya. Bunda Maria mengandung kehendak siapa? Allah. Yang dikandung Bunda Maria siapa? Yesus. Berarti Yesus kehendak Bapak? Iya. Jadi, Yesus adalah kehendak Allah ya? Iya, siap. Oke. Nah, kalau ada Yesus adalah kehendak Allah, berarti Yesus bukan Tuhan, betul? Yesus bukan Tuhan. Yesus ya, Tuhan. Berarti Bunda Maria mengandung Tuhan? Iya. Bunda Maria yang mengandung, yang menciptakan Maria. Coba ulang lagi, bahasanya kurang jelas. Jadi, Bunda Maria mengandung, yang menciptakan Maria. yang menciptakan itu Allah. Bukan Yesus. Bukan Yesus. Tadi katanya kerjasama. Iya. Jadi, kan Yesus. Jadi, Bapak, Bapak dan Yesus, Bapaknya Yesus dengan Yesus, kerjasama menciptakan Bunda Maria. Betul? Iya. Kemudian, Bunda Maria mengandung, yang menciptakan Bunda Maria. Betul? Walaupun, Bapak, Bapaknya itu Yusuf. Tapi bukan, anak dari Yusuf. Iya, saya gak nanya itu. Yang dikandung Bunda Maria ini, adalah Yesus. Sedangkan Yesus ini, yang menciptakan Bunda Maria. Betul? Betul. Betul ya? Iya, iya. Iya. Jadi, Bunda Maria mengandung, yang menciptakan, Bunda Maria. Mana, mana lebih tua sih Yesus daripada Bunda Maria? Mbak? Yang lebih tua itu, yang mamanya. Masa, iya anak lebih tua dari ibu? Tapi, anaknya yang menciptakan ibunya. Iya. Coba, coba pikir, coba pikir. Yang mana lebih tua nih? Anaknya menciptakan ibunya, kemudian, ibunya mengandung anaknya. Mana lebih tua? Nah, di sini saya jelaskan, kalau mau dibandingkan umurnya, yang Yesus itu, yang lebih tua. Tapi, dia kan waktu itu, sama, bapaknya di surga. Jadi, kalau mau dilihat dari umur, ya Yesus yang lebih tua. Karena, dikandung dari rahi Maria, dibentuk oleh roh kudu, menciptakan manusia. Kalau mau dilihat, Maria lah yang jadi ibu, jadi dia yang lebih tua. Kalau masih di surga, ya anaknya itu Yesus. Jadi, lebih tua yang mana nih, diputuskan? Saya tetap berpihak, kepada ibunya, kecuali ditanyakan, kalau yang dimana, yang dituya Tuhan. Kalau bunda Maria, lebih tua daripada Yesus, berarti bukan Yesus, yang menciptakan Maria. Gimana? Puyang? Enggak. Enggak? Oke. Dimana nih, lebih tua nih, Yesus apa Maria nih? Dua-duanya. Hah? Dua-duanya, lebih tua. Enggak. Coba, 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 coba. Ibunya nih. Ibu, 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 ibunya. Kalau ibunya lebih tua, kalau ibunya lebih tua, berarti bukan Yesus, yang ciptain ibunya. Kan Allah. 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 Iya, berarti Yesus, bukan ciptain ibunya ya? Bukan ya? Iya, bukan. Bapaknya, astaga roh. Tapi katanya tadi kerjasama, Yesus sama Bapak. Iya, Bapak. Kerjasama. Dalam arti, membantu Yesus, menciptakan segala sesuatu, termasuk manusia. Iya. Mana lebih dulu ada, Yesus atau Maria? Iya, Yesus. Iya, berarti lebih tua Yesus dari Maria. Bukan juga, yang ditanyakan tadi, ibu sama anak. Iya. Mana lebih duluan, Yesus daripada Maria? Iya, benar. Mana lebih duluan ada, Yesus atau Maria? Yesus lebih ada. Oke, berarti, hadir. Kalau Yesus lebih duluan ada, berarti, lebih tua Yesus daripada Maria. Betul? Betul. Itu saya akui, memang betul. Tapi yang sekarang mengandung Yesus itu siapa? Maria, kan? Maria. Masa iya, Yesus, Maria dilahirkan langsung gede, kayak gitu Yesusnya? Kan dari bayi dulu. Jadi kelihatannya usia benar. Ibu, aku ngerti yang lebih duluan. Gimana kan? Pusing kan? Pusing kan? Mbak, Mbak pusing kan? Saya gak pusing, tapi pertanyaannya yang dimingungkan. Nah, ya itu dia. Itu dia, Mbak. Kan ditanya kayak gini. Maria sama Yesus, menurutnya mama yang lebih tua, kan? Yang ditanya tadi kan, Maria, Yesus, mana ujian yang lebih tua? Gini, Mbak. Tuhan menurut Mbak itu, seperti apa sih? Pengertiannya bagaimana sih? Definisinya seperti apa sih, menurut Mbak? Tuhan itu? Tuhan itu menurut saya, dia yang memberikan kehidupan buat kita, ya? Sudah, itu saja? Ya. Terus kalau Allah? Kalau Allah? Aduh, kayak jelas suara. Kalau Allah? Kalau Allah gimana? Kalau Allah? Definisinya seperti apa? Coba definisikan. Kalau Allah itu yang maha kuasa. Nah, kalau Allah yang maha kuasa, maha pencipta, maha segala-galanya. Kalau Tuhan? Diulangi. Kalau Tuhan? Sama sih. Kalau Bapak siapa? Bapak. Iya, iya. Halo, halo, halo. Iya, iya. Begini, Mbak. Kalau Allah, itu, sudah pasti Tuhan. Tapi kalau Tuhan, tidak pasti. Tentu Allah. Karena banyak Tuhan buatan. Tuhan itu bisa merujuk kepada apa saja dan kepada siapa saja. Contoh, misal nih ya, misal, ada orang-orang yang menuhankan sapi. Contoh lah, cuma contoh. Ada orang yang menuhankan sapi, ada orang yang menuhankan kayu, ada orang yang menuhankan patung, ada orang yang menuhankan air, gitu ya. Betul. Mbak. Jangan pingsan, Mbak. Jangan pingsan. Suaranya putus-putus, ya? Iya, sering, Mbak. Ini kalau demi agamaku, buat aku pingsan. Oh, iya. Iya, kita memang ini ya, apa namanya, harus sharing-sharing seperti ini, Mbak. Ya, biar sama-sama tahu agamanya itu gimana. Jangan cuma berdua yang mau menang. Betul. Kita kan sharing, kan? Tidak debat, kan? Tidak saling hujat, kan? Tidak ada. Nah, itu dia. Terima-terima saja. Yang penting, jangan meng... Kita kan sama-sama punya Allah, sama kalau punya ajaran yang berbeda. Iya, memang beda. Ini diskusi, Bu. Ini diskusi. Diskusi yang baik. Bukan debat, bukan. Kalau debat, kan? Lain cerita, kan? Sebetulnya begini, loh, Mbak, ya. Kalau Mbak membaca ayat yang tadi yang saya sebutkan, seperti di Yohanes 1, eh, Yohanes 10, nomor 30, lalu kemudian dilanjutkan dengan Yohanes 17, ayat yang ke-8, maka Mbak ini tidak akan pusing pada saat ditanya oleh Pak Marwoto tadi. Tidak akan pusing, gitu loh. Pertanyaannya kan gini. Maria sama Yesus, tuan siapa, lebih tua siapa? Ya, lebih tua Maria. Ya, memang dari tadi jawaban saya itu. Iya, tapi di satu sisi, Mbak bilang lebih tua Yesus. Kan bingung jadinya. Kan ditanya kayak gini. Enggak. Gini ya. Siapa tadi yang ngomongnya? Pak Habibai. Marwoto. 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 Oh, ya, sorry, sorry. Nah, disitu kan dari tadi diulang-ulang. Yesus. Yesus sama Bunda Maria ini, mana yang lebih tua? Iya. Waktu yang ditanyakan yang di dalam kandungannya, kan? Kalau kita yang mengandung berarti otomatis usia kita yang anak-anak itu yang muda, bukan ibunya yang muda. Kalau ditanyakan yang di dalam kandungannya. Oke, berarti lebih tua Bunda Maria. Oke, tapi... Iya. Tapi tadi ibu mengatakan yang menciptakan Maria, Yesus. Kerjasama sama Bapaknya. Berarti duluan Yesus. Ya, betul. Terus bagaimana itu? Ya, bingung. Ini harus... Bukan bingung. Ini ceritanya. Ini kecuali dari awal. Iya. Kalau langsung ambil dari kik gini, memang kita bingung. Atau gini, Pak. Atau Anda mau gini. Rohnya Yesus itu lebih tua daripada rohnya Maria. Pisiknya Yesus lebih muda daripada Maria. Maria. Ya, betul. Itu saya setuju. Setuju dia itu. Betul itu. Betul itu. Setuju. Jadi dibedain. Jadi, pisiknya Yesus itu lebih muda daripada Maria. Maria lebih tua. Tapi kalau rohnya Yesus, lebih tua Yesus rohnya daripada rohnya ibunya. Dipisahin gitu ya. Harus dipisah. Harus dipisah. Gitu ya, Bu? Setuju ya? Ya, setuju. Setuju nggak? Tidak ketawa. Setuju nggak? Jadi gini, saya unang. Jangan baca komen. Udah hiraukan saja. Tidak, teman-teman di bawah kan memang suka bercanda itu, Mbak. Tenang saja, santai-santai. Yang alpunyit. Alpunyit yang dari tadi. Lu jangan baca komen kalau saya yang ngomong, Bu. Saya yang ngomong gini. Diulang ya. Jadi rohnya Yesus. Yakin apa? Sebentar. Sebentar. Naikin salah satu dari yang typing-typing ini yang muslim. Jangan langsung tahu mereka cuma typing di bawah. Nggak usah, Bu. Cukup saya ada di sini, Kok. Jangan gitulah, teman-teman. Ya, ibu ini kan baik. Ibu ini pinter lho. Dibandingkan R7. Ibu ini kan 10 level di atasnya. Kalau R7 mah membulat gitu aja. Mempelin-pelan. Kalau ibu ini kan enak. Diajak diskusi kan enak kan. Nyambung kan. Sekarang kembali ke topik. Jadi rohnya. Rohnya Yesus lebih tua daripada rohnya ibunya. Tapi fisiknya Yesus lebih mudah daripada ibunya. Betul ya? Iya, ibu. Ya. Oke. Nah sekarang. Tuhannya Bunda Maria siapa? Tuhan Bunda Maria? Iya. Tuhan dari Bunda Maria? Iya. Iya, bapaknya lah. Masa dia Tuhan kan. Bukan anaknya? Bukan anaknya? Bukanlah. Iya, bukan. Oke. Jadi Tuhannya Bunda Maria adalah bapaknya Yesus. Kalau Tuhannya Mbak Sonya siapa? Allah. Sama? Iya. Jadi Tuhannya Bunda Maria sama Tuhannya Ibu Sonya sama ya? Iya. Jadi tidak ada yang menuhankan Yesus? Iya, betul. Enggak. Jadi Yesus bukan Tuhan ya? Yesus bukan Tuhan di mana? Astaga. Tadi udah. Tadi udah. Aduh. Saya ulang ya Mbak. Yesus itu Tuhan sendiri Pak. Aduh jangan bikin pusing otak saya Pak. Bolak-banik jawaban pertanyaannya yang sama. Jadi Bunda Maria? Tidak topik aja. Tidak topik aja. Jangan disini diulang, dijawab, diulang, dijawab. Nih 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 topik-topik-topik yang baru nih ya. Topik yang baru. Iya, iya. Ibu Sonya. Iya, iya. Di kejadian satu, ayat satu. Itu kan bunyi ayatnya seperti ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Betul? Berarti yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Al? Allah. Allah. Bukan Ye. Bukan Ye. Pinter. Pak, dibantu Pak. Pak, diam Pak. Oh, dibantu. Nggak ada. Nggak ada di situ, Bu. Kan nggak ada di perjanjian lama itu. Nggak ada kata dibantu Yesus. Nggak ada. Coba, coba, coba. Ibu, buka. Buka, buka ayatnya. Dibuka, coba. Beresit bahara Elohim. Coba, coba, coba. Buka kejadian satu. Nanti kalau saya dapat ayatnya, saya masuk lagi ke rumah ini. Ini pusing banyak. Ini saya bacakan ya. Saya bacakan ya, Ibu ya. Biar saya saja yang baca. Sebentar, sebentar. Iya, iya, iya. Sebentar, sebentar. Iya, iya, iya. Ini sebentar, ya. Oke, oke. Gimana, gimana? Cari aja, Bu. Cari aja dulu, Bu. Iya. Dicari ya, biar enak. Kita kan ngobrolnya kan santai, ya kan? Sambil ngopi-ngopi. Betul. Beresit barang Elohim. Hasamahim, Feth Haris. Kan enak kalau Ibu Sonia ini kan. Beda dengan R7. Kalau R7 memang bulat gitu aja. Tidak ada di sini mengatakan. Pada mulanya, Elohim menciptakan kerja sama sama Yesus. Tidak ada. Kemana Ibu nih? Ibu Sonia nih. Lagi googling. Lagi mempersiapkan kopi susu. Tuhannya Maria, itu. Tidak, tidak. Dia sudah akui tadi. Tuhannya Maria, bapaknya Yesus. Allah. 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 Sama. Jadi dia enggak menuankan Yesua. Amasya tadi. Yang tadi agak keliru itu. Rojnya Yesus lebih tua dari ibunya. Tapi jasmaninya Yesus lebih tua ibunya. Jadi di dalam badannya Yesus itu. Ada yang lebih tua. Ada yang lebih muda. Itu yang keliru tadi. Itu yang perlu nanti diluruskan dalam mimpi. Kenapa? Karena tersangkut dalam hal kerjasama penciptaan tadi itu. Nah, makanya untuk menuruskan itu dikasihlah kejadian. Di situ proses penciptaan alam semesta. Terakhir manusia. Yang ketujuh istirahat. Kan gitu ya. Ibu ini pinter loh, Pak Marwoto. Nyambut di ibu itu kalau diajak ngomong. Kebanggu sebentar. Saya tadi ditelepon bos saya. Lagi kerja. Oh ya, enggak apa-apa. Sekarang udah? Ya. Eh ibu ini di mana, Bu? Di luar negeri apa di luar alam? Eh, di dalam negeri. Sorry, di luar alam lagi. Dalam negeri apa di luar negeri, Bu? Dalam negeri. Ya. Saya di NTT. Oh, NTT. Mantap, mantap, mantap. Sudah ketemu ayatnya, Bu? Belum. Nanti kalau saya sering-sering baca alkitab dulu. Kalau udah ketemu, saya masuk sini. Soalnya saya sudah follow host-nya. Ini saya bacakan ya. Bacakan enggak apa-apa. Boleh? Ya, silahkan. Saya mendengar. Baik. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi pencipta langit dan bumi ini, Bu, adalah al? Allah. Allah. Berarti bukan, Y? Bukan, Y? Ah, Yesus. Bukan, Yesus. Bukan. Saya belum temukan ayatnya. Jadi saya belum bisa bilang Yesus tidak menciptakan. Itu saya sudah menemukan ayatnya. Saya bisa jawab. Kejadian satu, Bu. Kejadian satu, nomor satu, itu. Enggak apa-apa, Bang Andi. Enggak apa-apa. Kan belum ketemu, katanya. Biarin aja lah. Enggak apa-apa. Lucu saya baca yang di bawah. Naik. Kalau berani, naik. Jangan tahu di bawah. Ah, jangan kiraukan yang di bawah. Teman-teman yang di bawah kan memang suka bercanda. Lucu tapi. Kok dibilang lucu. Gimana nih, Bang Marwoto? Mereka cuma tahu typing saja, tapi yakin 100% gak mereka tahu isi alkuran mereka. Gak tahu, cuma mulutnya doang yang lebar. Bukan begitu. Yang di bawah, kalau naik semua kan gak muat. Bukan kayak gitu. Tapi ada yang hujat gak? Mbak, Mbak Sonia ada yang hujat gak? Enggak ada. Gimana coba hujat? Mbak Sonia pintar, katanya. Mbak Sonia jujur. Oh, lihat tuh. Ampun, ada yang bilang gitu. Ampun, Bu. Tuh, berarti kan Ibu hebat. Saya agama Kristen Protestan, tapi lulusan SMA Muhammad Diyah. Yakin, Bu? Iya. Jadi dulu, Ibu anak IMM ya? Eh, anak IPM. Kayak gimana itu? Bukan. Kalau di sana kan memang sekolah di Muhammad Diyah memang kan. Iya. Kalau di sana yang banyak memang seperti itu. Meskipun Kristen dari lahir, sekolahnya di sekolah Islam. Gitu ya, Bu, ya? Iya, benar. Iya, kalau dia sekolah di SMA Muhammad Diyah, pasti terdaftar jadi ikatan pelajar Muhammad Diyah. Pasti ya, Bu, ya? Iya. Saya juga banyak paham tentang agama Bukhli ini. Iya. Ibu belajar gak ke Muhammad Diyahan? Enggak. Karena saya... Enggak belajar, bohonglah. Itu belajar itu, Bu. Saya sekolah di situ, Lu. Kan sekolah di Muhammad Diyah katanya. Saya sekolah di situ, Lu, Bu. Dari SMA sampai Perguruan Tinggi, Lu, Bu. Ada lu belajar itu. Ulang-ulang pertanyaannya, biar jelas. Ibu tergabung gak di IPM? IPM itu apa, Pak? Saya gak ngerti. Ikatan pelajar Muhammad Diyah. Enggak. Enggak. Abang Diyah. Berarti enggak sekolah, dong. Saya tematan dari SMA Muhammad Diyah, Wengaku, Sumbat Timur. Mau jembatu juga boleh. Ada di Yohanes 1 ayat 3, Bang. Ntar dulu ke Yohanes lagi. Ntar dulu ini luruskan dulu nih. Bawa nama alma mater nih. Ibu tahu gak lagunya, lagu Mars Muhammad Diyah? Tiga tahun loh, Ibu sekolah gak hafal. Enggak, enggak sih. Waduh, sang surya, Bu. Judulnya sang surya. Enggak, aku gak tahu. Waduh, gimana menulis? Aku tematan tahun 2019, mana saya tahu. Ya, saya malah tahun lebih dari itu saya masih hafal. Bu, sang surya tetap bersinar. Seada dua melingkar. Warna yang hijau berseri. Membuatku rela hati. Ya Allah Tuhan, Rab. Biku, Muhammad Junjunganku, Al-Islam Agamanku. Gimana sih, Ibu ini? Aduh. Udahlah, Ibu. Jangan tarik lagi ucapannya. Ibu gak dari IPM, ah. Jangan nyawa bawa Muhammad Diyah. Terusin. Ijazah sekolah saya, Bapak yang ambil. Jadi Bapak tahu. Masa Ibu gak tahu lagu Mars? Gak apa-apa lah. Ya, udah lah. Gak apa-apa lah. Ada urusan lah, itulah. Gak apa-apa lah. Gini, Bu. Kejadian 1, ayat 1. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Al-Abbas. Nah, ada di Yohanes 1, ayat 3 juga, Bang? Kamu mau buka Yohanes 1, ayat 3? Kenapa Yohanes 1, ayat 3 itu? Karena bukan penjajian baru. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Yesus itu belum ada di situ. Belum ada dia. Dia itu Tuhan. Bukan Yesus. Jadi aku mau buka Yesus Tuhan ya. Terima kasih, Bang. Yohanes 1 itu Yesus itu belum nongol. Sebentar, satu-satu. Masih firman dia. Siapa yang omong tadi itu? Yohanes berapa? Coba Yohanes 1, nomor 3. Nanti kalau lu ikuti itu kena lagi loh nanti. Biar seru, Bang. Biar seru. Ya, biar seru. Oke. Biar seru nih. Baca-baca. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Itu lu buah. Kalau di kitab saya, pada mulanya Allah berfirman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Allah itu adalah... Salah. Salah pada mulanya. Allah berfirman salah. Pada mulanya adalah firman. Ini isi alkitab saya loh. Kenapa Anda bilang salah? Itu terbitan tahun berapa? Terbitan tahun berapa itu? Ini siapa ya? Ini terbitan tahun berapa ya? Coba, coba, coba. Mari dari oleh. Ayat 3, Kak. Ayat 3, ayat 3, ayat 3. Bentar dulu. Diam dulu. Bentar dulu. Bisa open game ini? Kamu yang diam. Saya lagi bicara buat teman saya. Bentar dulu, bentar dulu. Kakak bisa open game ini? Coba tolong ditampilkan perbitan tahun berapa tuh? Tahun berapa, Bu? Padahal aslinya itu... Aslinya, Bu, N-H-R-K-N-Hologos. Pada mulanya adalah logos. Bukan pada mulanya Allah berfirman. Salah, Bu. Ini alkitab saya. Kenapa Anda bilang salah? Coba, baca, coba, baca, Bu. Coba, coba, coba. Coba, 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 coba. Coba, coba, baca. Open game kalau bisa, Bu. Open game, Kak. Kalau bisa, Kak. Waduh. Melanggar LAI ini. Sebentar, sebentar, ya. Ya, coba. Yonez 1 itu dah alaman pertama, Bu. Dia alaman pertama mana? Yonez 1. Perjanjian lama. Loh. Yonez 1, perjanjian baru, Ibu. Kalau kan jadi yang 1, lama. Sebentar, aduh satu satya. Satya aku langsung turun. Gara-gara pusing. Pusing ini, Bu, ini. Gara-gara Mars Muhammadiyah, nih. Gak tahu, nih. Bu, Yonez 1 ayat 3, Bu. Yonez 1 ayat 3, sudah. Nomor 1 dulu. Iya, saya mau bantuin, ayat 3. Ya, satu-satu, ya. Temanku yang ini nama R7 sebentar, ya. Kita sesuai dengan saya. Emang enak, R7 diomenin sama mama. Bu, ini bukan masalah dia, mau membantu dia, mau membantu dia, mau membantu dia, sebentar ya. Yonez 1 ayat 1. Pada mulanya Allah berfirman. Salah, salah itu. Salah, apa ini si Alkitab, saya kok Anda yang bilang salah? Sebentar, sebentar. Pada mulanya adalah firman, Bu. Saya open camp, ya. Iya. Begerin dulu, Pak Yubi, open camp itu. Yonez 1. Orang aslinya kok N-R-K-N-O-Logos, Kayologos, N-Prostonteos, gimana sih, Bu? Itu, 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 itu arkitab mana? Itu arkitab mana? Aslinya itu. Aslinya, kalau aslinya pada aslinya? Bagaimana mungkin dunia ditutupkan oleh Allah. Bukan itu, kita nggak bahas itu, redaksinya dulu. Benar, kakak, benar sekali. Kakak, pertumbuhan, kuah nggak jalan, aslinya. Kita baca redaksinya dulu, Bu. Ibu salah, Yonez 1. Tuh, Yonez 1 tuh, baca. Ini, ini, ini. Pada mulanya. Benar kan? Pada mulanya firman? Tapi Ibu tadi, pada mulanya Allah berfirman, Kak. Pada mulanya Allah berfirman, katanya. Wah, pada mulanya Allah berfirman. Firman itu bersama-sama... Nah, itu Ibu salah, kan? Salah lagi, Ibu. Ma, ma, sebentar, 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 sebentar. Ini sama kalimatnya, sama apa yang beda? Ini lho, punya saya lho. Di layar ini lho. Coba. Pada mulanya Allah berfirman. Firman itu bersama-sama... Salah. Firman itu bersama... Apa yang salah jelas-jelas tulisannya gede di situ? Ibu, baca, coba yang ada di layar. Coba baca, baca, baik-baik. Yang ada di layar, Bu. Kok sih? Ini, pada mulanya Allah berfirman. Aduh. Firman. Salah, Bu. Disini, Bu. Coba baca, coba. Kalian baca, coba. Yang dibaca itu kitabnya, Ibu, ya? Iya, sama. Kok ada Bible berbeda, ya? Bu, kok beda, ya? Kok beda, Bu? Apa yang... Duh, lihat punya saja nih, di layar nih. R7, kalau kamu yang baca. Iya, pada mulanya firman. Ya. Pada mulanya firman. Punya Ibu. Coba Ibu baca, Bu. Punya Ibu. Ibu saya. Pada mulanya adalah firman. Nah itu baru benar Kenapa ibu tadi salah ngomong Gak boleh dirubah itu kak Bahaya Harus dibaca Semua itu yang diselesaikan Cuman sepotong Bagaimana orang bisa mengerti Dari awal tadi ibu udah salah Dilurusin Gak punya alkitab Paling kakak nih Eh siapa bilang sebentar ya Saya spill dulu alkitab saya Oke coba Dicari dulu Makanya saya kaget bu Kalau ibu bilang Pada mulanya Allah berfirman Gitu kan itu terbitan tahun berapa Oke langsung aja ketiga Segala sesuatu dijadikan oleh dia Ini permintaan air tujuh nih Air tujuh itu dia itu siapa Berarti Yesus yang menciptakan segala sesuatu ya Segala sesuatu Dijadikan oleh dia Artinya dia ini adalah Yesus Artinya Yesus yang menciptakan alam semesta dan manusia Setuju 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 Berarti Yesus yang menciptakan bunah Maria Setuju 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 Mohon maaf Jangan kau turunkan derajat kita Bodoh Oh makanya gak pintar-pintar Bodoh betul nih Air tujuh nih Air tujuh sorry ya Siap siap Mohon maaf Air tujuh dengar Dengar nih Begini kakak Iya begini ya Begini kakak Kalau kita bilang Yesus Tuhan juga Mereka gak akan terima Tapi pada hakikatnya satu gitu loh Tuhan dan ala Bapak itu satu gitu loh Iya Saya mengerti Saya mengerti Diam dulu Ibu-ibu lagi ngomong Air tujuh kita udah bertemannya Jangan berkelahi disini Iya jangan kelahi gak boleh Kita tadi sudah bilang ibu-ibu Diam-diam Dia mau diomelin loh sama mama Diomelin lagi nanti kau Masa kau bilang Kau bilang yang menciptakan bunda Maria adalah Yesus Ngacok kau Masa ada anak Masa anak-anak kandung menciptakan ibu kandung Ngacok kau lah Ngacok kau lah Iya bang Bu Bu omelin tuh bu Bu omelin bu Masa anak kandung menciptakan ibu kandung Omelin tuh bu Abis kalau saya bilang Gini bang Kalau saya bilang Yesus Tuhan juga kan gak mungkin abang terima gitu Tapi pada saat Mungkin dalam iman kami Yesus dan Allah itu satu Yaudah Diam dulu Bu ibu soalnya setuju gak Kalau anak kandung menciptakan ibu kandung Setuju gak Saya bukan membelah diri Tapi menurut saya sih Tidak 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 mungkin kan R Tidak mungkin kan R Contoh Saya bisa menciptakan ibu saya Tidak mungkin Nah Itu bener tuh Bener itu ibu Ini R7 gak bener ini ya Iya bang maaf ya Maaf ya Makanya kamu diem aja Kamu diem aja R Nanti Kamu salah ngomong Kena tabok lagi sama Kak Sonia Terlalu banyak diputar sih dari tadi Pusing juga dari tadi Bukan diputar ini Baca ayat Ah Tadi mau di oksigen tadi Mau di oksigen R7 Kalau boleh tahu Kamu usianya berapa Umurnya 28 Wih Sudah tua rupanya kau Saya lebih adik berarti Umur berapa kakak Kakak umur berapa Saya tahun 2000 Saya tahun 2000 Oh lebih muda saya lagi berarti kak Saya 2002 kakak Kalau boleh naikin masih ada 01 Tolong naikin kakak Romi BU19 Oh ya naikin Naikin hos Naikin Naikin satu hos Bantu Biar kita Oten ada teman bang Berarti R7 Yang itu Yang tadi keluar kata-kata mutiara itu Makanya saya gak naikin Gak usah Gak usah Tadi keluar kata-kata mutiara dia Kalau penghujat Jangan naik lah Kita ini diskusi baik-baik kok Oh itu agama Oh itu agama apa dia Gak tahu lah Gak usah agamanya bu Gak tahu Ujat-ujat dia tadi Gak enak Jadinya kan berantem kak Kalau di room sebelah ya Ada yang hosnya Ibu-ibu itu Dia suka Menjatuhkan orang gitu Dia maunya dia yang menang Ah gak juga Mungkin kakak aja Perasaan kak Kalau disini bukan Ring tinju Gak ada mana menangan bu Disini gak ada mana menangan Udah Terusin Ya lebih seru disini Kalau disebelah Kita minta maik Dia gak mau Padahal dia butuh yang Kristen Tapi dia naikin yang Muslim Aneh kan Ya kalau kakak disini Nyaman gak mulai dari tadi Nah itu dia kan Gak ada hujatan-hujatan kan Tapi mohon maaf ya bu Kami belum bisa bikinin kopi ya Nyaman-nyaman Nyaman banget Hosnya situ Hosnya gak ada modal Bukannya bikinin kopi Orang dari tadi Bang gak boleh gitu Gak boleh ngesalahin hos bang Ya lu diem aja Bikin kopi Kek bersih-bersihin meja Kek pada kotor tuh tadi Kursi 1-0 tuh Udah diisi tuh Halo selamat malam Selamat malam kakak Ya Kalian tadi membahas Tentang Yesus ya Tadi kalian membahas Tentang Yesus ya Bacaan ya kakak Coba kalian buka Coba kalian buka Di Wahyu 21 ayat 7 Berapa kak Wahyu 21 ayat 7 Hosnya bisa bantuin gak Barang siapa menang Yang akan memperoleh Semua ini Dan aku akan Menjadi Allahnya Dan dia akan menjadi Anakku Siapa Allah disini Siapa anak disini bro Silahkan Sebenarnya Itu adalah terkata Yesus kepada Yohanes Iya siapa Allah disini Siapa anak Langsung sebut Datamu sendiri loh Itulah Yesus Yang menjadi anak Siapa Yesus berkata gini Barang siapa menang Ia akan memperoleh Semuanya ini Dan aku akan Menjadi Allahnya Dan ia akan Menjadi anakku Oke Yang menjadi Allah siapa Ya kamu sendiri loh Yang menjadi Allah siapa Oh noise Noise bro Red Yang menjadi Allah siapa Noise banget bro Yesus Yesus Ya menjadi anak siapa Yesus adalah Allah Ya menjadi anak siapa Kan itu kan Yesus berkata Eh 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 Datam sendiri pusing Datam sendiri pusing Maka Eh Ini lu Jangan coba-coba Bawa data Disini ini Bible stasioner Saya tanya kamu dulu Kamu bisa diskusi gak Kalau gak boleh turunin Dengerin baik-baik Orang kalau nanya Diam Dengarkan baik-baik Disini yang menjadi Allah siapa Dan menjadi anak siapa Jawab Yes Siapa Yesus adalah Allah Dan kita adalah anak Yesus adalah Allah Dan kita adalah anak Anak-anaknya Oke Baik Oke Yakin ya Oke Jadi anaknya Bunda Maria Allah gitu Ya Coba baca Jangan dibaca Baca Alkitab Sampai habis Bukan turun Anda kan yang membawa satu data Anda yang membawa satu data loh Bukan saya baca Sampai Kan saya baca Ya udah baca lagi Apa lagi dibaca Apa lagi Apa lagi Oke Wahyu Wahyu 22 ayat 13 Ya apa Wahyu 22 ayat 13 Ya Apa Wahyu 22 ayat 13 Coba dibaca ibu Abang dimana sih kok Ribut banget nih Di luar ya Di rumah Di rumah Di kamar Di kamar Gue bantuin Gue bantuin Aku adalah Alpha dan Omega Baik Nafas Aduh Sakit teling aku Bang Nafasnya jangan diarahkan ke mic-nya Gdong Kita bantuin Santai ya Dengerin 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 Alpha dan Omega Jadi Yesus Alpha Omega ya Iya Oke baik Jadi Yesus yang menciptakan manusia ya Dengerin Iya Iya Jadi Yesus Oke Jadi Yesus yang menciptakan Maria ya Jangan balik lagi Tuhan memakai 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 Yesus Yesus Alpha dan Omega Lebih tua mana Yesus Daripada Maria Oke Yesus Oke Yesus Pada mulanya Oke Jadi Jadi lebih tua Lebih Lebih tua anak kandung Daripada ibu kandung Gitu Yesus berkata Kepada Abram Kepada murid Iya Sudah ada Sudah ada Lebih tua mana Lebih tua mana Yesus Daripada Maria Yesus Oke Jadi Lebih tua anak kandung Daripada ibu kandung Yesus Yesus sudah ada Iya Lebih tua Yesus Daripada Maria Yesus sudah ada Oke Iya Lebih tua Yesus Daripada Maria Betul Iya 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 Udah Anda diem Udah Gak dibantah kok Ibu Sonia Setuju gak Ibu berkata Diam Diam Udah Udah Diam Udah Diam Diam Kan udah Dijawab Udah Udah Dijawab Ibu Sonia Menurut Si Red Lebih tua Yesus Daripada Maria Setuju gak Setuju Anda diam Bukan Bukan nanya ke anda Kesama Ibu Sonia Kakak Sonia Lebih tua mana Yesus Daripada Maria Kalau diperanakan Lebih muda Yesus Ini bertentangan ini Berdua nih Gimana nih Yesus lebih muda Lebih tua mana Bu Ditanya Ini ditanyakan Alpha dan Omega Berarti Yang ditanya ini Awal dan akhir Kalau dari awal Berarti Yesus yang lebih tua Oke Yesus lebih tua Jadi Anak kandung Lebih tua Daripada ibu kandung Ya Ini kan yang ditanyakan Alpha dan Omega Iya Sesuai Alpha dan Omega Sesuai Alpha dan Omega Oke Lebih tua mana Yesus Daripada Abraham Yesus Abraham Yesus Lebih tua Yesus daripada Abraham Ya Oke Baik Ya udah Baik Udah lebih tua Tuhannya Abraham Siapa Tuhannya Allah Bukan Yesus Yesus Adalah Yesus Oke Jadi Tuhannya Abraham Yesus Baca Wahyu 44 Iya Tinggal Saya gak minta data Saya gak minta data Maksa orang berdebat Gak pakai data Apakah Iya tinggal ngomong Apakah Abraham Menuangkan Yesus Abraham Itu adalah alanya Abraham Saya gak nanya Allah Yesus Yesus Tuhannya Abraham Yesus atau tidak Yesus Yesus Datanya mana Abraham Menuangkan Yesus Silahkan cari data Kan Kan begini Jangan begini Sekarang saya minta data Mana datanya Abraham Menuangkan Yesus Baca di Wahyu 44 Ya kamu yang baca lah Caput gue bantuin dulu Baca Yesus 44 Et 6 Mana disitu Abraham Belum ada di cerita Yesus Yang gak ada Yesus 44 Mana datanya Abraham Menuangkan Yesus Mana Mana mulanya Alam Saya gak ngomong Allah Yesus 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 Mana datanya Abraham Menuangkan Yesus Turunin lah ini Busing nih Turunin Gak nyambung ini Gak bisa Gak bisa Masa muda Bocanya Gak pakai data dia Bocanya Percaya gak Bocanya Kalau Abraham Menuangkan Yesus Bocanya Kalau menurut saya Yang saya baca Alam Ya Gimana Pertanyaannya gimana Menurut dia Abraham itu Tuhannya Abraham Namanya Yesus Percaya gak bu Alam Bukan Yesus Bukan Yesus Ya Bukan Yesus ya Alam Enggak Tuhannya Abraham Allah atau Yesus Allah Bukan Yesus Sama-sama kan Lah Ibu ini kok jadi bingung juga sih Kok jadi dua sih ibu Iya Terusin dulu Pak Ayubi Saya ini mau beli Buat direct dulu bentar Iya Ibu Kak Sonia Tuhannya Abraham Yesus 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 Apa Allah Allah itu sendiri Berarti ya Allah Iya Tuhannya Abraham Adalah Allah Berarti bukan Bukan Yesus Bukan Yesus Naikin itu Naikin itu Kak Romy dong Naikin dia Nanti dia gak itu lagi Naikin dia aja Kalau dia berbicara Enggak-enggak Turunin aja Naikin dulu Naikin dulu Iya Naikin host Kalau bicaranya enggak-enggak Langsung sepak aja ke host Gak bisa dia Tadi saya minta data Mana datanya Abraham menuangkan Yesus Gak ada Mau naik apa coba Gak punya data Naikin aja Siapa tau dia udah siap Makanya dia pengen Gak ada Saya udah ini saya Gak apa-apa Saya ini Bible stasioner bu Dari kejadian sampai Wah yuk aku belajar bertahun-tahun Gak ada Abraham menuangkan Yesus Ngarang-ngarang doang Gak ada Gak ada itu Di jaman Abraham Belum ada Yesus Adanya Yesus itu Setelah Nabi Musa Berapa ratus tahun Baru dilahirkan oleh Buna Maria Gak ada itu Udah saya naikin Cuman orangnya Gak ada kayaknya Ya muter-muter dong Itu di Ada di bawah Ada di bawah Ada di bawah Apa sinyalnya Jelek kali dia Bisa jadi Nih kembali ke tadi nih ya Kembali ke tadi bu Nih ibu nih Wah ibu ini pintar banget Host 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 tutup aja Komentarnya itu Bu gak bisa Ibu jangan baca itu bu Cuekin aja Gak apa-apa Tapi gak boleh menghujat Mereka menghujat Tuhan Mau gak kita hujatin Allahmu Jangan ya teman-teman Karena yang menghujat Jangan Di bawah banyak itu Banyak yang menghujat Kalau muslim kumum Yang di bawah Yang santun ya Iya 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 Mau gak Allah kalian disenggol Gak mau kan Allah kan itu terhormat Sama kayak halakan Tahu bodoh Oh ibu Ibu gak Ibu itu Tahu gak itu Allah itu bu Itu Allah subhanahu wa ta'ala Allah itu Tuhannya umat islam Iya Makanya Di Bible kamu itu bu Bu dengerin dulu bu Saya ajarin ke ibu dulu ya Di Bible kamu itu Gak ada kata Allah bu Gak ada Gak ada Iya Saya cuman memberitahu Mau tidak Allahmu Dihujat Kayak mereka menghujat Tuhan kami Kalau kamu menghujat Kalau kamu menghujat Eh resikonya Ya karena hukum Iya disini dibawa Makanya Mana siapa yang menghujat Gak ada yang menghujat dibawa Bu gak ada Mana yang menghujat Dari tadi saya gak baca Coba sebutkan yang menghujat Saya mute Sebentar nanti saya tulis namanya disini Ya tulis nama nanti ya bu Kembali ke yang tadi bu Pada mulanya Allah menciptakan Langit dan bumi Setuju ya Iya Yang menciptakan langit dan bumi ini Adalah Allah Berarti bukan Yang menciptakan memang Allah Bukan Yesus Betul Yang menciptakan adalah Allah Ya Allah yang berfirman Bukan Yesus Baik Ibu meyakini bahwasannya Yesus ini Yesus ini adalah firman Betul? Betul Baik Kita kembali ke kejadian satu Ayat satu Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Lalu ayat seterusnya 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 Dan seterusnya Berfirmanlah Tuhan Jadilah bumi Jadilah bumi Maka bumi itu pun Jah Jadi Jah Baik Berdasarkan ayat tersebut Ibu Yang menciptakan langit dan bumi Itu yang berfirman Atau firman bu Yang berfirman Nah Itu dia Ibu ini hebat ternyata Pak Marwoto Pinter dia Bukan yang berfirman Bukan yang berfirman Berfirman itu dalam arti Dia yang menyampaikan kabar baik Untuk manusia-manusia yang dodor Iya pinter kakak ini Yang menciptakan adalah Yang berfirman Bukan firman Bukan firman Yang menciptakan Mantap ini kakak Jadi Kalau kakak meyakini bahwasannya Yesus Adalah firman Berarti Yesus bukan pen Pencipta Memang Yesus bukan pencipta Mantap kali kakak nih Tinggal selangkah lagi kakak Tinggal dari pagi Sehat Assalamualaikum Saya hadir kembali Waalaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh Kalau boleh siapa ya Kalau Horse Kalau boleh minta Naikin yang Kristen doang Kalau kalian muslim semua Kita bertanya Pasti kalian juga Enggak menjawab Tanya aja bu Saya jawab Yang 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 Udah beberapa muslim disini ya Maaf Yang di dalam sini Komal ini Tapi mereka gak ngomong kok bu Yang ngomong kita berdua Boleh nanya gak bang Bang boleh nanya gak Ah iya lu Nanti kena marah lagi lu Nanti kena marah lagi Biar dia ngomong dulu Biar dia ngomong dulu Kayaknya Oh iya ngomong Ngomong Nanya aja Pesan Nabi Isa Abang dalam Al-Quran Apa sih bang Baik Saya bacakan ya Baik Perkataan Nabi Nabi Isa Yang dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Betul Ya Iya Baik Baik Bismillahirrahmanirrahim Kala inni Abdullah Kata Nabi Isa ya Sungguhnya aku Adalah Hamba Allah Dan sungguhnya aku Dan Allah menjadikan aku Nabi Kata Nabi Isa Al-Quran Di surah Maryam Ayat yang ke-30 Di surah As-Sof Ayat yang ke-6 Ya Bani Israel Inni Rasulullah Ilaikum Wahai Bani Israel Sesungguhnya aku adalah Putusan Allah Untuk kalian Nabi Isa Mengaku Mengaku Diutus oleh Allah Untuk Umatnya Yakni Bani Israel Hamba Sudah Nabi sudah Mengaku sebagai Rasul Atau utusan Sudah Lalu kemudian Perintahnya Apa perintah Nabi Isa A.S. kepada umatnya A.S. kepada umatnya Bani Israel Minta Nabi Allah Isa AS itu menyembah hanya kepada Allah SWT. Nabi Isa tidak minta disembah. Nabi Isa tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Dan Nabi Isa perintahnya jelas. Memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Sudah saya jawab ya. Terima kasih Bang pencerahannya ya Bang. Saya boleh tanya enggak sama R7 atau siapa? Boleh enggak izinin? Boleh Bang Ijin boleh. Oke. Menurut Bang R7. Yang maha kuasa itu menurut Yesus. Dirinya sendiri atau Bapaknya? Tidak mungkin kan setara kan? Silahkan. Iya Bapaknya Bang. Bapaknya. Berarti Yesus tidak setara ya? Iya kan? Berarti Yesus hanyalah hamba dan tidak setara. Yang maha kuasa adalah Bapaknya. Nah itu pas. Itu ucapan Yesus loh. Itu ucapan Yesus di Markus, di Matius, juga di Lukas. Oke lanjut. Oke lanjut. Ya. Sekarang saya sambung ya. Dengan Bible kamu boleh. R7 kemana R7 nih? Ya Bang ya. Uang saya kira. Ya. Kata Yesus tuh begini. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Dan kami menyembah apa yang kami kenal. Kata Yesus. Artinya Yesus juga menyembah. Betul? Ya benar. Betul. Nah. Saat Yesus dicobai oleh Iblis. Ya. Di Padanggurun. Ya. Di Lukas 4. Ini Lukas 4 ayat 8. Kata Yesus kepada Iblis. Enyahlah engkau Iblis. Sebab ada tertulis. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Jadi Iblis oleh Yesus diperintahkan untuk menyembah kepada Allah. Lalu kemudian di Matius 4 ayat 10. Ayatnya sama. Sebab ada tertulis. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Yesus mengaku sebagai utusan. Sudah. Ya kan? Yesus menyembah. Sudah. Yesus perintahkan untuk menyembah kepada Allah. Sudah. Yesus memerintahkan untuk menyembah kepada dirinya sendiri. Agar dirinya sendiri disembah oleh umatnya. Oleh murid-muridnya. Yakni Bani Israel. Itu enggak pernah. Yesus enggak pernah perintahkan itu. Tapi perintah Yesus adalah menyembah kepada R7. Perintah Yesus menyembah kepada Al-Bapak. Allah. Pinter kamu. Pak Marwoto kerja. Ya. R7 ini kadang sehat kadang sakit gitu loh. Iya. Iya. Betul. Kadang mengakui Yesus Tuhan. Kadang mengakui Yesus utusan. Kadang mengakui Yesus pencipta. Kadang mengakui Yesus dicipta. Lu kenapa sih R7 ini kok? Anu. Naik turun ilmu. Naik turun imanmu gitu loh. Naik turun imanmu gitu loh. Siap Bang. Mohon maaf bukan begitu ya Bang. Maksudnya kalau kita bilang Tuhan juga kan. Nggak mungkin Abang nerima kan. Tapi pada hakikatnya dia adalah satu gitu. Tapi enggak saya bilang bahwa Yesus itu dia harus mencari sembah. Saya enggak bilang dari tadi gitu. Kan saya selalu bilang tadi. Ya halo. Gimana Bang Andi? Sembukan dulu tuh satu dulu tuh R7. Coba. Coba masuk dulu Bang Andi. Kerja dulu. Kerja. Kerja dulu. Aku lagi makan. Oke deh. Gini 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 ya Bang R7 ya. Kalau menurut Anda Yesus itu adalah satu. Dengan Bapaknya. Ya. Yesus di bumi. Bapaknya di sorga. Itu menurut hitungan ada dua Bang. Karena dia berpisah di situ. Bagaimana Anda bisa menyebut satu. Kalau satu dalam ajaran. Oke. Karena murid-muridnya juga disebut satu. Itu menurut Yesus sendiri. Ada ayatnya. Yesus mengatakan seperti itu. Kamu akan disebut satu dengan Bapakmu. Sama seperti aku. Dalam hal ajaran. Tapi kalau dalam hal kehakikatan. Kebersatuan. Ya. Itu tidak mungkin. Kamu juga harus. Harus. Apa ya. Harus toleran menganggap bahwa. Murid-muridnya juga Tuhan. Harus disembah. Kalau kamu mengatakan aku dan Bapak adalah satu. Betul. Saya suka mengatakan kepada orang-orang Kristen. Ya. Kepada orang-orang Islam. Kalau membaca Bible itu harus dari keseluruhan. Nah. Kalau Anda membaca. Hanya dengan tidak memotong ayat aku dan Bapak adalah satu. Terus ke bawahnya. Itu akan menemukan. Aku dan murid-muridnya juga satu. Jadi. Jadi. Kalau hanya satu dalam ajaran. Oke. Tapi kalau satu kesatuan di dalam tubuhnya. Nanti dulu. Berarti kamu juga harus menyembah Petrus. Menyembah Stepanus. Lanjut. Gimana menurutmu? Lanjut. Ya bang. Menurut abang ini. Satu dalam seperti apa. Maksudnya satu ini kayak gini. Bapak dan anak. Jadi kayak Bapak dengan kita gitu bang. Terus murid-muridnya? Kan dikatakan satu juga. Ya murid-muridnya kan dikatakan satu juga dengan beliau. Ya karena itu yang tadi saya bilangkan Bapak. Kenapa gak dituhankan juga gitu loh. Makanya tadi saya udah bilang Bang. Yesus tuh gak minta disembah. Yesus tuh sebagai contoh. Contoh. Contoh bahwa anak yang Allah cari. Saya tidak membahas tentang sembah menyembah disitu. Saya ngikutin apa yang menjadi pemikiranmu ketika kau mengatakan aku dan Bapak adalah satu itu menurut Yesus. Berarti murid-muridnya juga harus satu. Kamu harus sembah juga. Bukan, bukan begitu. Bukan berarti satu harus disembah enggak. Menurut Bapak, Bapak itu harus jadi satu dengan Allah enggak? Menurut dalam hal kesatuan. Menurut Bapak bukan satu dengan Allah berarti nanti Bapak akhirat Bapak langsung masuk neraka ini gitu. Apa sih? Ini kan menurut Yesus kan? Menurut Yesus satu kesatuan dalam hal ajaran. Termasuk dengan murid-muridnya. Kalau kamu mau membahas aku dan Bapak adalah satu. Kamu juga harus menyembah murid-muridnya. Kalau kita berbicara tentang kesatuan di dalam tubuh Yesus dan Bapak. Karena murid-muridnya juga dikatakan satu menurut Yesus. Ayo. Bang, gini saya mau tanya. Kalau kira-kira abang dengan Allah kira-kira satu enggak? Maksudnya gimana? Bedalah kan saya hampa dengan Allah itu. Allah itu maha pencipta. Pada akhirnya abang kembali kepada Bapak tidak? Ya inna ilahi wa inna ilahi roji'un. Iya karena saya juga bisa. Iya kan iya. Iya berarti iya dong. Iya berarti iya dong. Iya apanya. Iya apanya. Iya apanya. Iya dalam hal ciptaannya saya. Iya berarti Bapak dan Abang ini satu kan? R7. Yang tidak seperti itu saya ciptaan. Bukan saya adalah Allah tidak. Saya ciptaan Allah. Saya berasal dari ciptaan Allah. Allah menciptakan manusia. Dengan apa? Dengan ruhnya. Dengan jasadnya. Kamu jangan mengartikan bahwa Allah itu arwah. Tidak. Kalau Tuhanmu arwah. Iya. Kalau kamu mengatakan bahwa Tuhanmu arwah. Betul. Karena Tuhanmu arwah. Yesus itu kan arwah. Begitu. R7. Sama seperti NT juga arwah. Tadi sudah sembuh R7. Sekarang kumat lain. Bukan kumat. Bukan kumat. Lanjut lanjut. Lanjut. Cimana pula. Iya. Kalau kamu mengatakan bahwa Tuhanmu arwah. Betul. Yesus itu di dalamnya ada arwah. Sehingga dia bisa hidup. Kamu jadi menuhankan arwah. Ya itu salah. Ini seru. Seru nih. Kamu mau menganggap Yesus itu arwah. Atau menganggap Yesus itu apa. Apakah Tuhanmu arwah. Kalau kamu menuhankan Tuhanmu arwah. Banyak sekali Tuhanmu. Yesus sebagai firman dulu. Nah firman itu apa. Firman itu bukan arwah. Firman itu adalah perkataan. Jadi kalau gini-gini. Kalau saya berkata nih ya. Karena Allah itu kan. Karena Tuhan itu mahasakti kan. Ketika dia berbicara. Aku ingin kopi. Maka jadilah kopi. Nah tentunya kita orang yang berpikir. Tidak mungkin Tuhan. Ya. Disamakan dengan kopi. Hanya karena dia berkata-kata ingin kopi. Begitu. Apakah menurutmu ketika mengatakan. Bahwa Tuhan mengatakan. Bahwa ya berfirman. Bahwa firman yang menjadi manusia. Perkataannya itu. Yang ketika menjadi manusia. Kamu mau mengatakan. Bahwa manusia itu adalah halah. Sama seperti saya. Saya ingin kopi. Dan kopi pun jati. Apakah saya dengan kopi sama. Sangat gampang. Kalau kamu mau berpikir ke situ. Tentang masalah firman. Atau perkataan. Ingat. Firman itu adalah perkataan Tuhan. Mengenapi dari mana. Tolong tunjukkan. Di dalam perjanjian lama. Tolong tunjukkan mengenapi apa. Ya oke. Mengenapi apa. Perjanjian baru. Mohon maaf. Ketika mengenapi. Ya itu. Dia mengambil nubuatan. Dari perjanjian lama. Kalau perjanjian baru. Dia mengenapinya di perjanjian baru. Merti. Kalau Anda mengatakan. Pengenapannya itu. Ada di perjanjian baru. Berarti. Matius. Markus. Lukas. Yohanes. Lebih tua. Daripada Yesus. Konteks nubuatan. Konteks nubuatan. Itu dari perjanjian lama. Dari Yesaya. Dari Kosea. Dari Daniel. Itu baru disebut nubuatan. Kalau kamu mengatakan. Apa Allah tidak. Pengenapan dari perjanjian baru. Berarti. Kamu harus toleran menganggap. Bahwa Matius. Markus. Lukas. Dan Yohanes. Itu lebih tua. Daripada Yesus. Ayo. Gini. 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 Ijin. Bang adik. Kenapa enggak. Disuruh aja. Nabi Musa. Mengenapinya. Atau yang lain-lainnya. R7. Bentar. R7. Bentar. Imanmu. Meyakini Yesus. Sebagai firman. Betul. Ya. Ya. Yohanes 1. Nomor 1. Firman itu adalah Allah. Yohanes 1.14. Firman itu. Sudah menjadi manusia. Betul. Ya. Betul. Pada saat firman ini. Sudah menjadi manusia. Ya. Apakah bisa. Menjadi firman lagi. Tapi salah. Coba ulang. Ulang. Pada saat firman ini. Sudah menjadi manusia. Apakah si manusia ini. Bisa. Menjadi firman lagi. Bisa. 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 Coba. Alasannya gimana? Karena. Saya ini bingung dengan pertanyaannya Bang ya. Karena. Di ayat Yohanes. Di kitab Yohanes. 3 ayat 16. Karena begitu besar akan dunia ini. Dia akan mengorbankan putranya yang tunggal. Untuk menembus dosa manusia. Eh sebentar ya. Biar jelas saya baca dulu ya. Nah. Nggak nyambung itu ayatnya. Nggak nyambung. Dengan pertanyaan saya. Ya. Ya sebentar. Jalan. Pelan-pelan. Ini bukan penyeliban ditanyain. Bukan. Ya sebentar kalau saya salah saya minta maaf Pak. Kalau yang Ibu tadi dibaca itu, itu penyeliban. Ya sebentar. Ini yang terakhir ya Pak Marwoto ya. Salah juga. Salah juga. Salah juga nggak usah minta maaf Pak. Nggak apa-apa. Setelah ini. Kita kan manusia. Setelah ini diganti. Terakhir ya Pak Marwoto ya. Terusin aja dulu. Aku sebentar. Terusin aja dulu. Terusin aja dulu. Ada Kang Ade tuh. Terusin Kang Ade. Iya. Nanti bisa Kang Ade. Ini terakhir-terakhir. Dengan Mbak Sonia atau R7 nih. Ya Kang Ade ya. Bentar ya. Silahkan, silahkan. Nggak apa-apa. Saya nyimak juga. Nggak apa-apa. Nyantai aja Bang Al-Ayubi. Iya, iya, iya. Aku kangen. Tapi Youtube-nya masih jalan kan. Moga-moga nggak diharap. Nggak tahu. Bang Handi biasanya. Bang Handi. Ini nih harusnya nih. Bang Handi nih. Tugas Bang Handi nih. Ini tadi. Tadi yang kasih pertanyaan. Yang tentang Yesus itu siapa ya? Al-Ayubi. Al-Ayubi. Yang mana Al-Ayubi ya? Nah, coba kakak ulangi pertanyaannya. Baik. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 nomor 1. Firman itu adalah? Ala. Iya. Yohanes 1.14 Firman itu sudah menjadi manusia. Pada saat sudah menjadi manusia. Apakah manusia Yesus ini bisa kembali lagi menjadi firman? Bukan Bang. Tapi dia menyatakan firmannya. Dia itu firman. Aku paham R7 ah. Ku hantam balamu pakai webel nanti lama-lama ya. Bang. Nggak boleh gitu Bang. Nih, 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 nih. Saya ulang. Firman itu sudah menjadi manusia di Yohanes 1.14. Pada saat sudah menjadi manusia yang katanya Yesus, apakah Yesus ini bisa lagi, bisa kembali menjadi firman lagi? Bisa atau tidak? Bisa. Alasannya? Alasannya. R7 nanti kalau saya salah benarin ya. Nggak apa-apa. Jawab aja Bu, alasannya tidak beralasan gitu loh. Iya. Karena Yesus itu juga punya puasa. Jadi dia mau mati, dia bisa bangkit lagi karena dia punya puasa. Bapaknya juga punya puasa. Ibu belum menjawab itu namanya. Gimana, gimana? Pertanyaan saya, pada saat firman sudah menjadi manusia, Yesus, yakni Yesus katanya, Apakah Yesus ini bisa, bisa, bisa menjadi firman lagi? Bisa atau tidak? Bisa. Sangat jelas bisa. Alasannya? Alasannya, karena Yesus itu firman sendiri. Yesus itu firman. Kan sudah menjadi manusia firman. Iya, dia biarpun jadi manusia, masih punya puasa. Loh? Bentar. Kakak ini nggak paham ya, yang saya tanyakan ya. Awalnya ini kan firman. Firman ini kan bukan manusia. Awalnya kan bukan manusia. Betul? Firman. Betul. Firman itu awalnya bukan manusia. Nah, di Yohanes 1.14, firman itu sudah menjadi manusia. Kata teman-teman Kristen sih, itu adalah Yesus. Sudah menjadi Yesus. Betul? Iya. Nah, pada saat sudah menjadi Yesus, apakah Yesus ini bisa menjadi firman lagi? Bisa. Bisa. Kakak salah. Kakak salah. Ijin bang. Ijin menembahkan ya bang. Oh, iya, 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 nggak apa-apa, nggak apa-apa. Wah, yang saya pelajari nih ya. Abang Kristen Muslim nih? Itu kan pertanyaan tadi kan, Yesus, eh, firman. Abang Kristen Muslim? Kristen bang. Oh, iya, iya, lanjut, lanjut. Nah, yang kita pelajari kan, kan? Tertanya tadi, firman jadi manusia kan, bang? Terus, apakah firman ini, apakah manusia ini bisa menjadi firman? Jawabannya, misalnya, bang. Karena Yesus adalah firman, bang. Atau firman yang kekal, gitu, bang. Kan sudah jadi manusia, bang. Kan sudah jadi manusia itu pertanyaan saya. Kan sudah menjadi manusia. Firman itu awalnya bukan manusia. Ya. Awalnya bukan manusia, lalu kemudian menjadi manusia. Berupa Yesus. Betul? Nah, di sini. Gini, bang. Gini, bang. Gimana, gimana? Gimana? Gimana ya? Satu, satu. Perumpamaan nih. Menurut perumpamaan, ada nih tanah liat. Gak apa-apa, gak apa-apa. Diubah jadi pas, contohnya. Nah, abang nanya nih. Bisa gak pas ini jadi apalagi tanah liat lagi? Bisa, bang. Gitu. Karena sekali tanah liat, tetap tanah liat. Gitu juga, Yesus, bang. Sekali. Bisa. Gimana jelasannya, ya? Gak bisa. Gimana? Saya tambahin dikit, ya. Iya, 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 iya. Manusia biasa, hati-hati diomirin Mbak Sonia. Hati-hati, Bapak. Gak, gak. Gitu sama, gak boleh kayak gitu. Bersambung. Iya, 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 iya. Silahkan, Ibu Sonia. Apakah bisa Yesus berfirman lagi? Kata kayak gitu, ya? Bukan. Firman yang awalnya bukan manusia, sudah menjadi manusia. Ya, iya, 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 iya. Nah, pada saat sudah menjadi manusia Yesus, apakah si Yesus ini bisa menjadi firman lagi? Iya, karena dia firman. Iya, karena dia... Kan sudah jadi manusia sebelum. Iya, karena dia firman, kan? Iya, sebentar, sebentar, sebentar. Karena dia firman, dan itu adalah kemuliaan. Yaitu kemuliaan. Dia punya kemuliaan yang diberikan Bapak kepadanya. Karena Yesus itu adalah anak tunggal Bapak yang penuh kasih karunia dan penyarang. Atau gini, gini, gini. Jadi mau bawa kemanapun. Saya sederhanakan saja ya. Saya sederhanakan sajalah. Pada saat firman itu sudah menjadi manusia, yakni Yesus, ya? Apakah Yesus itu kembali menjadi firman? Atau tetap menjadi manusia? Yesus itu firman, Bang. Mau bagaimana? Kok mau putas sampai di mana dia tetap firman? Iya. Dia kembali kepada menjadi firman? Atau tetap menjadi manusia? Itu pertanyaannya. Dia firman. Paham. Saya paham dia firman yang menjadi manusia. Saya paham. Iya, kenapa ditanya lagi kalau sudah paham? Dia itu firman, gitu loh. Sudah. Berarti? Dia tetap manusia? Saat naik ke sorga... Dia tetap manusia. Yang punya kemuliaan. Iya. Saat naik ke sorga... Dia punya kemuliaan yang diberikan Allah. Saat naik ke sorga katanya, dia itu kembali menjadi firman atau tetap menjadi manusia? Kembali menjadi firman. Menjadi anak manusia. Di mana ayahnya jadi firman lagi? Kok enggak kompak ini? Yang satu bilang manusia, yang satu bilang kembali kepada firman. Yang mana yang betul? Dia kembali ke firman. Soalnya... Yang diberikan kepadanya dari bapaknya itu. Ijin bang, dia telah menyatakannya. Dia telah menyatakannya, ijin. Bagaimana, gimana? Gini, gini. Coba... Ya, harus goblok di... Saya baca tertentu, ijin. Janganlah bilang saya goblok. Bukan, bukan. Bukan yang di-typing. Oh, yang di-typing. Bukan. Coba, coba Kak Sonia ini baca... Baca... Markus 14, nomor 62. Nomor 14, sebentar ya. Nomor 62. Markus 14, nomor 62. Sebentar, Angi, pencet. Ya, sabar saja, Kak Santai-Santai. Nomor 14, ayat berapa, Bang? 62. Nomor berapa? 62. 62. Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Hmm. Permita. Siapa di situ, yang di sebelah kanan itu siapa? Yang duduk di sebelah kanan itu siapa? Yesus, bang Yesus. Eh? Yesus, lah. Yesus, ya. Yesus. Ya. Duduk di sebelah kanan. Yesus di situ manusia apa bukan? manusia, kan dia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, manusia, ya. Yesus itu manusia di surga, ya. Betul, ya. Betul, ya. Betul, ya. Oke. Berarti, Yesus itu tidak kembali menjadi firman lagi. Ya, tapi dia telah menyatakannya, Bang. Meskipun dinyatakan, intinya adalah Yesus itu tidak bisa menjadi firman lagi. Karena firman sudah menjadi manusia. Betul? Betul. Dan manusia itu, ya, Bapaknya Yesus punya kemuliaan yang diberikan Bapaknya kepada anaknya yang tunggal. Tahu. Kalau masalah itu kita tahu, Ibu. Terima kasih. Hmm, artinya, ya, artinya Yesus tidak kembali lagi menjadi firman. Karena sudah terlanjur menjadi manusia. Betul, kan? Tapi gini, Bang. Tapi gini, Bang. Gimana, gimana? Yesus itu, Yesus kan dilahirkan sama Bunda Maria. Bunda Maria manusia. Ya, betul. Bunda Maria manusia, bukan? Manusia. Berarti Yesus anak manusia, bukan? Anak manusia. Nah, itu dia jawabannya, Bang. Nah, berarti Tuhanmu adalah anak Manu? Anak manusia. Nah, pintar. Berarti Tuhanmu adalah anak Manu? Anak manusia. Anak manusia. Anaknya Maria, kan? Tapi firman, kan? Iya, anaknya Maria, kan? Anak Maria? Nah, itu dia. Berarti Tuhanmu adalah anak, Pak. Anak Maria? Anak Maria, betul. Jujur, kau pintar, kau. Betul? Nah, kenapa, kenapa, kenapa? Tepatnya dimana? Ya, itu pertanyaannya. Pertanyaannya udah kau jawab. Udah kau jawab. Berarti Tuhanmu adalah anak Maria. Pinter kau. Tidak. Abang ini secara tidak langsung menyebutkan yang kalian sembah itu anak manusia. Kenapa kalian percaya? Bener gak? Jujur-jujur aja. Saya gak ngomong gitu. Saya cuma bertanya kok. Saya cuma bertanya. Tapi secara tidak langsung, Abang, menyebutkan yang kalian sembah itu anak manusia. Secara tidak langsung juga. Kan Abang yang nyimpulkan. Kan Abang yang nyimpulkan. Abang yang jawab. Secara tidak langsung. Nyimpulkan. Ya, secara tidak langsung Anda sudah mengakui menyembah anaknya Maria. Betul. Iya, anak-anaknya Maria itu memang ada Yesus. Gimana, 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 gimana? Ayo, ayo, gimana? Yesus hidup di rumah, Mbak. Dia turun ke musim melalui perentara. Dia diputer lagi. Diputan lagi. Tadi udah lurus kok dibengkokkan lagi. Dengar dulu, dengar dulu, dengar dulu bapak-bapak yang terkasih. Dia ada. Dengarin ibu-ibu mau bicara. Jangan sampai diomilin sama emak-emak. Dengerin. Silahkan, Bu. Kan bilang tadi. Manusia, Yesus itu mah, perbudukan begini, Bang. Ya, biar teman saya menjelaskan dulu. Gimana, gimana? Gini, Bang. Yesus itu firman. Ya. Yesus itu firman. Betul. Sudah. Sudah menjadi manusia. Diturunkan ke bumi. Malam perbudukan manusia. Betul. Kembali lagi di lukas berapa tuh ya? Lukas 14 ayat 62 ya? Iya, 62. Markus. Markus. Eh, Markus. Iya. Nah. Dia membilang, akulah dia yang duduk di samping kanan. Di samping kanan. Duduk di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Nah, yaudah, yang dimaksud anak itu, ya, Yesus sendiri. Karena dia anak Maria. Gitu lah. Iya. Iya, berarti Tuhanmu adalah anak? Maria. Anak Maria. Anak Maria. Anak Maria, Tuhanmu. Iya, emak. Terus? Ya, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa itu urusanmu, imanmu. Kita kan cuma bertanya. Jadi, teman Kristen di sini udah mengakui, Tuhannya di surga itu, manusia, laki-laki, anaknya Maria. Nah, sekarang kita mau bertanya kepada teman-teman muslim. Silahkan. Bertanya apa tuh? Eh, sebentar, 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 Kak Sonia. Ini bentar lagi, insya Allah lima menit lagi, sambung lagi ya. Aku turun dulu bentar. Aku balik ke rumah. Insya Allah nanti naik lagi ya. Kenapa? Mau kemana? Mau kemana? Mau pulang dulu. Tutup pokok. Aku ayo di toko. Iya. Di toko. Nyampe rumah, insya Allah. Gabung lagi nanti ya, kos ya. Siap, siap. Oke, oke. Yuk, yuk, yuk. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, adati bang. Kenapa bosonya agak gini? Kenapa bosonya? Udah diakui juga. Tuhannya bosonya manusia, anaknya Bunda Maria. Betul. Karena Yesus, sejak dia awal berjalan di muka bumi, ini menurut Yesus sendiri. Nanti itu bukan manusia. Nanti itu perwujudan manusia. Apalagi perwujudan manusia. Ketika dia berjalan di atas muka bumi, dia selalu mengatakan son of man, anak manusia. Son of man, anak manusia. Nah, ketika dia diangkat ke langit, ketika dia di ke langit, yaudah di langit, duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Berarti yang maha kuasa kan bapaknya. Yang di sebelah kiri mungkin kan. Nah, dia tetap anak manusia. Cek ayatnya. Kan begitu. Nah, ketika Anda mengatakan firman kembali jadi firman, itu di mana ayatnya, Bu? Kok mana ini orang? Itu yang saya tanya. Sekarang di mana firman kembali jadi firman? Sekarang gini, Pak. Gini, Bu, ya. Konteks firman, itu adalah sabda. Atau itu adalah kata-kata yang keluar dari Tuhan. Ketika kata-kata itu keluar dari Tuhan, ya, itu akan terbentuk. Ya, jadi matahari. Ya, jadi bumi. Kan begitu. Jadi manusia. Apakah menurut Anda, ya? Ini kan juga firman. Ya, firman semua, semua nih, yang ada di alam semesta ini, firman semua, perkataan dari Tuhan semua. Karena dia yang mengadakan, gitu. Termasuk Yesus. Nah, kalau Anda konsisten, menyembah firman, kenapa nggak sembah juga langit dan bumi, bahkan matahari? Bahkan konteksnya jelas kok. Terang yang tidak terhampiri, siapa manusia yang bisa menghampiri matahari? Karena ada kan. Lebih real. Kalian menyembah matahari. Karena sama-sama dari firman, gitu. Daripada Yesus. Yesus tidak menyinari Anda, tidak menyinari Anda, gitu. Ya. Tidak menyinari lah. Kalau dibandingkan dengan matahari, kalah jauh, Yesus. Ya, lanjut. Yesus kan pernah ngomong, terang yang tidak terhampiri. Iya, kan? Menurut Anda itu benar atau bohong? Menurut saya bohong. Yang real, terang yang tidak terhampiri, itu adalah matahari, gitu. Siapa yang bisa menyampaikan, menyampaikan matahari? Ayo. Gimana, Bu? Menurut Anda, Bu? Mau menyembah matahari juga? Karena sama, loh. Firman, loh. Jadilah terang. Itu kan? Perkataan Tuhan, bukan? Firman juga. Firman itu memang Tuhan Yesus sendiri. Dan ketika dia naik ke surga, memang dia menjadi manusia biasa. Nah, menjadi manusia. Tapi, di sisi lain, dia itu punya kuasa yang diberikan Allah kepadanya. Allah itu bakal. Kuasa apa? Dia juga membuat, ya? Kuasa apa? Kuasa. Masih ditanya lagi, kuasa itu apa? Allah, kamu punya kuasa nggak? Loh, saya tanya kuasa Yesus. Tadi kan Ibu mengatakan, Yesus diberikan kuasa, kan? Diberikan, kan? Sekarang gini, Bu. Saya memberikan, memberikan duit ke Ibu. Ya, memberikan duit ke Ibu. Yang lebih berkuasa dalam hal duit siapa? Saya atau Ibu? Ya, Bapak. Yang lebih punya duit. Yang lebih punya duit. Saya lebih berkuasa, kan? Ya, ya. Bapak yang lebih berkuasa, kan? Berarti Yesus juga. Yesus tidak berkuasa. Betul nggak? Karena yang memberi kuasa, kan? Bapaknya, kan? Itu logika yang sehat, Bu. Ketika kita mau berpikir, gitu. Sesuatu yang ketika yang diberikan, berarti yang memberikan itu lebih berkuasa. Nah, kalau konteksnya dengan firman, Bu. Ya, berfirman ala, jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah bumi, jadilah langit. Itu firman semua, Bu. Ya, kan? Ya. Sama seperti Yesus. Ah, maksudnya salah-salah-salah tadi. Hmm, apa lagi? Ya, salah yang punya kuasa itu kan Bapak, ya, kan, ya? Nah. Nah, jadikan Yesus naik ke surga, jadi manusia di sebelah kanan Allah Bapak. Ya, kan? Hmm. Di sana, kalian tidak setuju kalau Yesus itu adalah firman, kan? Karena dia sudah naik menjadi manusia. Saya setuju, Bu. Yesus itu adalah firman. Saya setuju, Bu. Yesus adalah firman. Iya. Karena firman itu kan perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan yang keluar dari Tuhan, itu bisa jadi matahari. Berpirmanlah Allah, jadilah terang, jadilah matahari, jadilah cakrawala ada, ya, di dalam kejadian. Apakah menurut Anda, ya, menurut Anda, nih, langit itu adalah Tuhan, karena itu dari firman juga? Hayo, harus konsisten, nih. Kok tidak? Kan itu firman juga? Kan itu firman juga? kan itu firman juga, Bu? Ya, dia... Oh, kata-kata-kata-kata firman, sama seperti Yesus, firman yang menjadi, kata-kata yang menjadi, kata-kata yang menjadi manusia, sama dengan kata-kata yang menjadi langit. Santai, Bu. Santai, Bu. Tuhan, nggak usah emosi, Bu. Tuhan. Tuhan, Pak, diomelin, aku pamit dulu disini semuanya, ya. Ini saya ada meeting dulu sebentar sama tim, gitu ya. Ternyata balik lagi. Bang, hati-hati, Bang. Makasih, ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayo, kita berpikir, Bu. Kita berpikir. Jangan naikin yang muslim, turunnya muslim, yang kristen naik, kenapa semua naik disini? Kan yang ditanyakan, kita harus berdebat disini. Eh, bukan berdebat. Cepat. Enggak, enggak, enggak. Saya, saya tuh, enggak, enggak. Saya enggak menghakimi, Ibu. Enggak. Anda mempunyai kepercayaan itu, terserah. Hanya saya mengajak Anda itu berpikir, gitu loh. Berlogika, gitu loh. Ya, disini kan tadi, siapa ya yang tadi ngomong? Katanya, Yesus maik ke, oh, si abang yang turun tadi itu. Tadi katanya, Yesus maik ke surga, jadi manusia. Dipertanyakan, nanti nekutnya tidak, bukan jadi firman lagi, kan? Bu, begini, Bu. Sekarang gini ajalah, biar cepat. Buktikan, di dalam Bible ini, ya, ada kalimat, tapi kata-kata Yesus, ya, yang keluar dari mulut Yesus, ya, bahwa dirinya adalah Sang Maha Pencipta, atau yang disebut oleh Yesus, ya, dia itu adalah Sang Maha Kuasa. Silahkan. di ayat mana, Bu? Mau di perjanjian lama, boleh. Mau di perjanjian baru, boleh. Saya akan dengan senang hati membacakan. Coba di ayat mana, Bu? Ini saya bukan. Tengok. Ini, saya sudah bergelut lama ini dengan kitab ini, saya sudah pelajari ini. Bahkan original tekstnya, ya, saya juga pelajari, ya. Silahkan, Bu. Di sini ada nggak yang mengindikasikan bahwa dia adalah Sang Maha Pencipta itu sendiri? Silahkan. yang menciptakan, yang menciptakan langi dan bumi, ya, Allah, Yesus, Allah, Allah yang berfirman. Allah yang berfirman. Allah yang Maha Kuasa yang berfirman. Bukan Yesus sendiri. Ya, Allah Bapak. Lalu kenapa Anda menyembah Yesus yang sama-sama firman seperti Cakrawala? Karena Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu adalah anak Allah. Anak Maria atau anak Allah? Dia adalah anak Allah yang turun. Bukan anak Maria? Bukan anak Maria. Dia itu menjelmah. Oh, bukan anak Maria. Dia lahir dari siapa, Bu? Dia cuman dengan dia lahirnya dari Maria. Ya, dia berarti anak Maria, Bu. Masa anak Allah? Ya, anak Allah. Anak Allah. Dia turun menjelmah jadi manusia. Dititipkan saja di rahimnya Maria. Oke. Dia pernah mengatakan anak tunggal. Tadi Ibu mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak tunggal, ya? Anak tunggal Allah. Oke. Bu, silahkan buka kitab perjanjian lama Ephraim anak Allah. Israel anak Allah. Jadi Yesus ini adiknya atau kakaknya Ephraim? Yang mana? Ayat mana? Di perjanjian lama ada. Ephraim anak Allah. Ya, kasih. Iya, Mama. Kan Anda tahu mana ayatnya, Bu. Nanti, nanti kalau saya tunjukkan, jadi Ibu harus menjawab, ya? Ephraim itu adiknya Yesus atau kakaknya Yesus, ya? Bentar. Mana? Coba. Sejak tapan? Papan, Bapak? Yesus punya kakak. Aneh pertanyaannya. Ini orang, masih mending yang tadi, yang udah keluar itu, yang seru. Ini yang satu, naiknya diputar balik, bahasanya. Gak seru lagi. Jadi malas. mau nangis? Nangis ngapain? Emangnya saya dipukul, jadi harus nangis. Remia 3, Ria Remia. Ria Remia, Dapak? Remia 31, nomor 18. Kapal Casa? Udah, Bu. Ephraim. Ephraim apa? Apa sih cara sebutnya? Cepat. Ephraim, Eremia 31, nomor 9. Silahkan dibuka. Bang siapa? Bang R7, tolong bacain. Aku punya cuman makita perjanjian baru. Perjanjian baru. Bacain di mana? Di mana? Di mana? Yeremia. Aduh, lupa lagi. Yeremia berapa? Yeremia 31, nomor 9. Yeremia 31, nomor 9. Nanti saya tanya. Ephraim itu kakaknya Yesus atau adiknya Yesus? Lanjut. Tahu enggak? Sudah bilang Yesus adalah anak tunggal dari Allah. Berarti tidak punya kakak, tidak punya adik. Berarti Yeremia salah. Yeremia 31, nomor 9 salah. Saya bacakan ya, Yeremia. Coba, coba di sini. Ada yang bisa buka enggak Yeremia 31, nomor 9? R7, 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 tolong baca saya, kitabnya perjanjian baru. iya, bentar ya. Lagi saya. Yeremia berapa? 31 ya? Yeremia 31, kak, bang? Yeremia 31, nomor 9. Ayat 9. Saya baca ya. Dengan menangis, mereka akan datang. Dengan hiburan, aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi Bapak Israel. Ephraim adalah anak sulungku. Ephraim adalah anak sulungku. Yesus itu yang keberapa? sebentar, di sini yang, sorry bang, yang dimaksud Ephraim ini di gunung Ephraim. Enggak, itu anak-anak, aduh kamu ini. Coba anak sulung itu, yang disebut Ephraim itu kan anak sulung nih. Nah, Yesus mengatakan anak tunggal. Sebenarnya yang salah yang mana ini? Sebenarnya, Yesus, ini sudah di perjanjian baru sekarang bang. Kita sudah di perjanjian lama lagi nih. kalau perjanjian lama kalau perjanjiannya itu sudah Ephraim itu gunung nih bang. Oh, berarti perjanjian lama menurutmu salah gitu. Ya, sama saya ya, di ayat 6 ini, sungguh aku datang harinya bahwa para penjaga akan bersuruh di gunung Ephraim. Gitu ya. Ayo, marilah naik, kita naik ke Sion kepada Tuhan halak kita. Jadi, yang dimaksud Ephraim yang ada di tulisan itu adalah gunung bang. Sorry. Berarti gunung itu adalah anak sulungnya. Anak sulungnya Bapak gitu. Ya kan? Tahu abang, tanya Bapak aja. Tanya juga nanti. Loh, kan ente punya kitabnya ente sendiri gitu loh. Pasal? Iya kan, dari tulis di kitab sini gitu. Harusnya, menurut abang gimana? Harusnya, kok menurut abang gimana? Ya itu kan sama di dalam Bible-mu gitu. Kok tanya balik gitu loh. Ya, saya bisa menyebutkan juga ada anak-anak Allah yang turun ke bumi mengawini manusia. Ada. Yeah! Terima kasih.